Menjadi konsumen cerdas, ekonomi paket C setara SMA MA, modul 2 Menjadi konsumen cerdas A. Pentunjuk penggunaan modul 1. Baca pengantar modul untuk mengetahui materi modul secara utuh 2. Membaca tujuan yang diharapkan setelah membaca atau mempelajari modul 3. Mempelajari modul secara berurutan agar memperoleh pemahaman yang utuh 4. Lakukan semua penugasan yang ada pada modul untuk memperhatikan pemahaman mengenai materi modul dengan baik 5. Lakukan penilaian pemahaman dengan mengisi soal-soal latihan yang disediakan di akhir modul 6. Anda dapat melanjutkan ke modul selanjutnya bila hasil penilaian pemahaman memiliki skor 70 atau lebih 7. Bila Anda kesulitan untuk memahami materi modul, Anda dapat meminta bantuan teman, tutor atau orang yang Anda anggap dapat memberikan penjelasan lebih baik daripada modul kepada Anda 8. Selamat membaca dan mempelajari modul B. Tujuan yang diharapkan 1. Menganalisis kegiatan ekonomi dan peran perlaku ekonomi berdasarkan teori 2. Menyajikan hasil analisis kegiatan ekonomi dan peran perlaku ekonomi berdasarkan teori 3. Mendeskripsikan permintaan dan penawaran keesimbangan struktur pasar dan peran IPTEC 4. Menyajikan perubahan harga dan kualitas suatu barang terhadap permintaan dan penawaran keesimbangan struktur pasar dan peran IPTEC Unit 1. Kenali peranmu Dari beberapa gambar di bawah ini, kegiatan apa yang sedang mereka lakukan, coba ceritakan keterkaitan antar kegiatan yang satu dengan yang lain 1. Pabrik kain atau baju 2. Orang kendaraan sedang mengantar baju 3. Orang sedang belanja pakaian A. Kegiatan ekonomi 1. Pengertian Setiap kegiatan yang dilakukan manusia dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya Dimanakah kegiatan ekonomi? Bagaimanakah pola perilaku konsumen dan produsen dalam kegiatan ekonomi? Untuk mengetahui pola perilaku konsumen dan produsen, kita perlu memperhatikan semua kegiatan ekonomi masyarakat Kegiatan ekonomi masyarakat dapat digompokkan menjadi tiga, yaitu produksi, distribusi, dan konsumsi 2. Produksi Pengertian produksi secara sempit adalah perbuatan atau kegiatan manusia untuk membuat suatu barang Atau mengubah satu barang menjadi barang yang lain Secara luas, produksi dapat diartikan sebagai segala kegiatan yang dikerjakan Secara langsung maupun tidak langsung Yang ditunjukkan untuk menambah atau mempertinggi nilai dan guna satu barang untuk memenuhi kebutuhan manusia Dengan demikian, produksi meliputi semua perbuatan atau kegiatan yang tidak hanya mencakup pembuatan barang-barang saja Tapi dapat juga membuat atau menciptakan jasa pelayanan Seperti secara hiburan, penulisan buku-buku cerita, dan pelayanan jasa keuangan Kegiatan produksi ini memiliki tujuan yang terlain adalah A. Menghasilkan barang atau jasa Sangat jelas jika tujuan kegiatan produksi adalah menghasilkan barang atau jasa dengan menciptakan barang atau jasa baru melalui proses produksi oleh publisem 2. Meningkatkan nilai guna barang atau jasa Sebuah perusahaan atau industri memproduksi suatu barang bertujuan untuk meningkatkan nilai guna barang itu sendiri Dimana sebelumnya barang tersebut belum atau kurang berguna tetapi sesudah melalui proses produksi nilai guna dari barang tersebut menjadi lebih tinggi C. Meningkatkan kemakmuran masyarakat Tujuan dari proses produksi diharapkan dapat menghasilkan produk yang nantinya dapat mendatangkan keuntungan Yang nantinya kemakmuran masyarakat akan meningkat karena masyarakat akan memperoleh keuntungan dengan memproduksi suatu barang atau jasa D. Meningkatkan keuntungan Dengan memproduksi barang dan jasa diharapkan dapat meningkatkan keuntungan industri atau perusahaan tersebut E. Memperluas lapangan usaha Apabila suatu perusahaan sudah memiliki skala produksi yang besar dan dinati atau laku pasar Maka dapatlah dipastikan bahwa perusahaan tersebut akan semakin besar sehingga dapat memperluas lapangan usaha F. Menjaga kesenambungan usaha perusahaan Tujuan berikutnya adalah untuk menjaga kesenambungan usaha perusahaan Sebagai perusahaan tersebut dapat terus berjalan baik dengan memperoleh faktor-faktor produksi Memproduksi barang dan jasa serta menjualnya ke pasar untuk mendapatkan keuntungan Pelaku kegiatan produksi disebut dengan produksi Yaitu orang badan usaha atau perusahaan yang melakukan kegiatan produksi Oleh karenanya istilah produksi tidak hanya diberikan kepada pemilik pabrik Namun juga pemilik industri rendah tangga Secara sederhana proses pada kegiatan produksi dapat ditunjuk pada diagram berikut ini Seperti yang dapat kita lihat pada diagram di atas Kegiatan produksi membutuhkan input yaitu A. Barang mentah Barang mentah adalah barang yang belum mengalami proses pengolahan sama sekali Contoh dari barang mentah adalah Hasil perhutanan, kayu, damar, rotan, karet mentah, dan lainnya Perkebunan, teh, tembakau, kopi, dan lainnya Pertanian, padi, jagung, dan lainnya Serta hasil pertambangan, minyak bumi, pera, batu bara, dan lainnya B. Barang setengah jadi Barang setengah jadi adalah Barang yang sudah mengalami proses pengolahan Namun belum menjadi produk akhir yang bisa langsung dinikmati oleh konsumen Oleh karenanya, barang setengah jadi umumnya digunakan sebagai input dari kegiatan produksi Sehingga nantinya dapat menghasilkan barang jadi Contohnya, benang dapat kembali diolam menjadi kain Kain tersebut masih dapat diolam menjadi pakaian Untuk akhirnya dapat digunakan oleh konsumen secara langsung untuk memenuhi kebutuhannya Hasil dari kegiatan produksi dapat dibagi menjadi dua yaitu A. Barang setengah jadi Seperti yang dijelaskan di muka output berupa barang setengah jadi Nantinya akan menjadi input kegiatan produksi lainnya Agar menghasilkan barang jadi yang bisa digunakan oleh konsumen secara langsung B. Barang jadi Barang jadi dapat diartikan sebagai barang yang sudah siap untuk dikonsumisi oleh konsumen Untuk dapat memenuhi kebutuhannya Contohnya adalah bantal, karpet, selimut, dan lain sebagainya Input berupa barang mentah dan barang setengah jadi Pada dasarnya hanya merupakan salah satu faktor yang diperlukan dalam kegiatan produksi Berikut adalah urayan lengkap mengenai faktor produksi Yang dibutuhkan agar kegiatan produksi yang dilakukan oleh produsen dapat berjalan dengan lancar Satu sumber daya alam, dua sumber daya manusia, tiga modal, empat kewirausahaan Berdasarkan bidang usaha pengolahan sumber dayanya Kegiatan produksi juga dapat dibagi menjadi A. Produksi ekstraktif Kegiatan produksi yang dilakukan pada perusahaan ekstraktif Yaitu dengan cara mengambil kekayaan alam Yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan manusia tanpa mengubah sifat maupun bentuk barangnya Contohnya adalah perusahaan penambangan dan perusahaan penangkapan ikan di laut B. Produksi agraris Kegiatan produksi yang dilakukan pada perubahan perusahaan agraris Yaitu dengan cara mengolah sumber daya alam terlebih dahulu Sehingga menghasilkan barang baru Misalnya mengolah tanah, pertanian, membuat perkebunan kelapa sawit, dan pemeliharaan ikan bandeng Dengan demikian pengertian agraris tidak hanya mencakup pertanian saja tetapi juga pertanian C. Produksi industri Kegiatan yang dilakukan pada perusahaan industri berhubungan dengan usaha dan kegiatan manusia Mengolah bahan mentah atau bahan baku menjadi bahan setengah jadi atau barang jadi Kegiatan ini pada dasarnya adalah usaha untuk mempertinggi kegunaan dan nilai barang untuk memenuhi kebutuhan manusia Contohnya industri penggergajian kayu, industri sepeda motor, industri mobil, industri pesawat terbang, industri pakan ayam, dan industri obat-obatan D. Produksi perdagangan Kegiatan yang dilakukan perdagangan berhubungan dengan penyaluran hasil produksi dari produsen kepada konsumen Dengan kata lain perusahaan ini melakukan kegiatan jual beli barang sehingga terjadi perpindahan hak milik dari barang tersebut Penyaluran barang dari produsen ke konsumen dapat melalui beberapa cara yaitu sebagai berikut 1. Secara langsung dari produsen ke konsumen Contohnya penjual bakso menjual bakso langsung ke konsumen 2. Secara semi langsung yaitu melalui perantara Contohnya produsen menjual ke pedagang enceran misalnya warung, poko, supermerket Kemudian pedagang encer menjualnya ke konsumen 3. Secara tidak langsung yaitu melalui beberapa perantara Contoh dari produsen ke grosir, kemudian ke pedagang enceran, baru ke konsumen E. Produksi jasa Walaupun produksi jasa tidak berwujud konkret, tetapi manfaatnya dapat dirasakan Ada pun jenis-jenis dari perusahaan jasa yaitu 1. Jasa bisnis seperti bank, konsultan, dan lembaga keuangan 2. Jasa perdagangan seperti supermerket, toko, warung, dan usaha perawatan dan perbaikan 3. Jasa infrastruktur seperti jasa komunikasi dan transportasi 4. Jasa sosial atau personal seperti restoran dan kesehatan 5. Administrasi publik seperti pendidikan dan pemerintahan 3. Distribusi Kegiatan distribusi ialah suatu kegiatan ekonomi yang dilakukan dengan tujuan menyalurkan barang dari produsen ke konsumen Pelaku yang menyalurkan barang-barang tersebut ke tangan konsumen disebut distributor Tanpa adanya distributor, barang dari produsen tidak akan sampai ke konsumen yang jaraknya sangat jauh dari produsen Pedusen akan kesulitan dalam menjual barangnya dan konsumen juga akan kesulitan dalam menemukan barang yang diinginkan sehingga saling berkaitan antara satu dengan lainnya Dalam kegiatan ekonomi, kegiatan distribusi tidak hanya sekedar membagi-bagikan atau menyalurkan barang Tetapi mempunyai ruang lingkup yang lebih luas dari itu Kegiatan itu antara meliputi perdagangan, pengangkutan, penyimpanan, dan seterusnya sampai barang tersebut diterima oleh konsumen dalam keadaan baik Dengan demikian, ruang lingkup aktivitas distribusi mencapuk keseluruhan penanggangan barang sejak lepas dari produsen sampai barang tersebut diterima oleh konsumen Produsen sebagai pembuat barang memerlukan peranan distributor dalam hal ini sebagai agen distribusi Agar barang yang telah diproduksinya dapat dengan mudah sampai kepada konsumen Disinilah hubungan antara produksi, distribusi, dan konsumen saling berkaitan dan tidak dapat dipisahkan satu sama lain Secara skematis bisa ditunjukkan secara berikut Distribusi merupakan kegiatan ekonomi yang menghubungkan antara kegiatan produksi dan konsumsi Berkat distribusi barang dan jasa dapat sampai ke tangan konsumen dengan mudah Sehingga kegunaan barang dan jasa akan lebih meningkat setelah dapat dikonsumsi Distribusi barang dari produsen sampai ke tangan konsumen dilakukan dengan beberapa cara Yaitu sebagai berikut A. Saluran distribusi langsung Contoh, nelayan menjual hasil tangkapan ikannya di pasar pelelangan B. Saluran distribusi semi langsung Contoh, pembuatan keripik pisang menjual makanan melalui toko oleh-oleh lalu dijual ke konsumen C. Saluran distribusi tidak langsung Contoh, pabrik minuman kemasan menjual minumannya kepada konsumen melalui perwakilan distributornya Yang selanjutnya dikirim melalui toko grosir Di toko grosir dijual kembali kepada pedagang dan dijual secara enceran kepada konsumen A. Fungsi distribusi Dalam kehidupan sehari-hari, kata fungsi dapat diartikan sebagai jabatan, tugas, atau hubungan antara sebab-akibat Fungsi distribusi yang kita bahas sekarang menunjukkan tugas-tugas yang berhubungan dengan kegiatan distribusi Yang dimaksud dengan fungsi distribusi adalah tugas-tugas sehubungan dengan kedudukan distribusi sebagai penghubung antara producen dengan konsumen Dengan kata lain, tugas-tugas yang mau tidak mau harus dilaksanakan Fungsi distribusi mencakup dua fungsi yaitu fungsi pokok dan fungsi tambahan 1. Fungsi pokok Fungsi pokok adalah tugas-tugas yang sifatnya wajib dilaksanakan Dalam hal ini, fungsi pokok distribusi adalah sebagai berikut A. Transportasi atau pengangkutan Seringkah tempat produksi berada cukup jauh dengan tempat tinggal konsumen Hal ini seringkali mengambat kegiatan ekonomi Oleh karenanya, untuk mengatasi masalah tersebut dilakukan pengangkutan barang hasil produksi menuju tempat keberadaan konsumen Dengan begitu, perbedaan tempat dapat diatasi sehingga barang yang sudah diproduksi akan lebih berguna di tempat konsumen B. Penyimpanan Karena adanya perbedaan tempat produksi dan tempat konsumen berbeda Hal ini, dengan sendirinya memunculkan perbedaan waktu produksi dengan waktu konsumsi konsumen Oleh karena itu, produksi memilih menyimpan terlebih dahulu barang yang sudah diproduksi sebelum akhirnya dipasarkan secara teratur Lalu penyimpanan, kesenjangan waktu antara kegiatan produksi dan kegiatan konsumsi dapat diatasi C. Pembelian Selama suatu barang masih dikuasai oleh produksi, maka selama itu pula konsumen belum dapat menggunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup Pengalihan hak kepemilikan atas suatu barang tersebut dapat dilakukan secara langsung atau tidak langsung melalui perdagangan Dalam kegiatan distribusi, pengalihan hak pemilik seperti itu dilakukan menggunakan barang yang bersangkutan Dengan demikian, kegiatan pembelian berarti menambali kegunaan barang yang ditimbul dari pengalihan hak atas kepemilikan D. Penjual Di dalam kegiatan ekonomi, selalu ada kegiatan jual barang yang dilakukan oleh produksi Pengalihan hak dari tangan produksi kepada konsumen dapat dilakukan dengan penjual Dengan adanya kegiatan ini, maka konsumen dapat menggunakan barang tersebut E. Penanggungan risiko Penanggungan risiko adalah kegiatan berspekualisi menghadapi risiko dari kegiatan penyaluran barang yang berkaitan dengan perbedaan tempat Dan Laktu dalam proses produksi dan konsumsi barang oleh konsumen Sebelum adanya pengalihan hak atas kepemilikan barang, mungkin saja terjadi kehilangan atau kerusakan barang selama penyaluran Oleh karena itu, dalam kegiatan distribusi, perlu adanya usaha untuk mencegah risiko tersebut Fungsi penanggungan risiko tersebut dapat dilimpahkan kepada pihak lain, misal perusahaan asuransi Dua, fungsi tambahan Distribusi selain memiliki fungsi pokok, distribusi juga mempunyai fungsi tambahan Yang hanya berlaku pada distribusi barang-barang tentu saja Fungsi tambahan tersebut antaranya sebagai berikut A. Pengkelompokan dan penyelesaian Kegiatan ini menetapkan dan mengklarifikasikan barang serta menentukan harga barang Sehingga memudahkan konsumen dalam menentukan pilihan Fungsi ini dapat ditetapkan pada distribusi hasil pertanian dan hasil produksi yang dikumpulkan dari beberapa produser Misalnya produksi buah-buahan yang diseleksi berdasarkan ukuran atau berdasarkan varitasnya B. Pengemasan Kegiatan ini dimaksudkan untuk melindungi barang dari kerusakan atau kehilangan Sehingga memudahkan dalam proses pengakutan dan penyimpanan barang Baik dalam perjalanan maupun selama disimpan di gudang Untuk pengiriman barang ke tempat yang jauh dalam jumlah besar Biasanya diperlukan pengepakan yang lebih kuat sehingga barang tersebut tidak mulai rusak Misalnya pengiriman buah-buahan yang dikemas dengan busa atau jerami sehingga mengurangi benturan saat pengiriman C. Penginformasian Kegiatan ini bertujuan memberi informasi tentang barang yang akan dipasarkan Agar dapat memberikan kepuasan maksimal kepada konsumen, produser perlu memberi informasi yang cukup tentang produknya Informasi tersebut dapat disampaikan melalui kemasan, alat telekomunikasi, brosur, atau melalui media lain B. Saluran distribusi Saluran distribusi atau perantara distribusi adalah orang atau lembaga yang kegiatannya menyalurkan barang dari produser sampai ke konsumen Dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan Saluran distribusi dapat kita bedakan menjadi dua golongan distribusi Yaitu pedagang atau perantara khusus 1. Pedagang Pedagang adalah seseorang atau lembaga yang melakukan kegiatan membeli dan menjual barang tanpa mengubah bentuk lagang tujuan untuk mendapatkan keuntungan Pedagang dibedakan menjadi A. Pedagang besar Yaitu pedagang yang membeli barang dan menjual kembali kepada pedagang lain yang lebih kecil Pedagang besar biasanya selalu membeli dan menjual barang dalam jumlah besar B. Pedagang enceran Yaitu pedagang yang membeli barang dan menjualnya kembali langsung kepada konsumen Pedagang enceran biasanya membeli barang dalam jumlah besar tetapi biasanya menjual dalam jumlah kecil atau persatuan 2. Perantara khusus Tidak ada jauh dengan pedagang Perantara khusus juga menyalurkan barang dari produser sampai ke tangan konsumen Perbedaannya terletak pada tanggung jawab Perantara khusus tidak bertanggung jawab penuh atas barang yang tidak laku dijual Perantara khusus meneliputi A. Agen Yaitu perantara pemasaran atas nama perusahaan Kegiatannya membantu perusahaan untuk menjual barang hasil produksi Di suatu daerah tertentu Keuntungannya yang diterima berupa pengurangan harga dan komisi B. Broker Yaitu perantaraan pemasaran yang kegiatannya mempertemukan penjual dan pembeli sehingga dapat melaksanakan kontra atau transaksi jual beli Keuntungan yang diterimanya berupa kurtasi atau provisi C. Komisioner Merupakan perantara pembelian dan penjual atas nama dirinya sendiri dan bertanggung jawab atas dirinya sendiri Keuntungan yang diterima berupa komisi D. Eksportir Merupakan pedagang yang melakukan aktivitas dengan menyalurkan barang dari dalam negeri ke luar negeri E. Importir Merupakan pedagang yang melakukan aktivitas dengan menyalurkan barang dari luar ke dalam negeri Faktor-faktor yang mempengaruhi kegiatan distribusi Ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi kegiatan distribusi diantaranya sebagai berikut Satu faktor pasar Dalam faktor ini saluran distribusi dipengaruhi oleh pola pembelian konsumen Yaitu letak geografis atau tempat konsumen berada jumlah konsumen banyaknya pesanan dan kebiasaan konsumen dalam melakukan pembelian barang Dua faktor barang Pertimbangan dan segi barang berhubungan dengan nilai unit Besar atau berat barang Ketahanan barang Standar barang dan pengemasan barang tersebut Tiga faktor perusahaan Pertimbangan dari segi perusahaan ini Di masyarakat sumber dana Pengalaman dan kemampuan menajemen serta pengawasan dan pelayanan yang ditawarkan Empat faktor kebiasaan dalam pembelian Pertimbangan yang diperlukan dalam kebiasaan pembelian yaitu kegunaan serta sikap perantara terhadap kebijaksanaan produsen Ongkos penyaluran barang dan volume penjualan Empat konsumsi A. Pengertian konsumsi Konsumsi dapat diartikan sebagai kegiatan menghabiskan mengurangi nilai guna atau manfaat suatu barang Maupun jasa yang ditunjukkan langsung untuk memenuhi kebutuhan hidup Seperti kita ketahui bahwa kebutuhan hidup masyarakat sangat beraneka ragam Misalnya dalam kebutuhan makan, minuman, pakaian, rumah, dan sebagainya Untuk itu, untuk memenuhi kebutuhan tersebut Diperlukan banyak produksi barang dan jasa Barang konsumsi dapat dibedakan menjadi dua Yaitu barang yang hanya dapat dipakai sekali Contohnya, makanan, minuman, dan sebagainya Dan barang yang dapat dipakai beberapa kali Contohnya, pakaian, kendaraan, perabotan, dan sebagainya Biaya tujuan kegiatan konsumsi Dalam kegiatan ekonomi, seorang konsumsi melakukan kegiatan konsumsi mempunyai beberapa tujuan Terdapat empat tujuan kegiatan konsumsi yaitu Satu, mengurangi nilai guna barang atau jasa secara bertahap Pada saat seseorang melakukan kegiatan konsumsi Akan menjadi mengurangi nilai guna dari barang atau jasa yang dikonsumsi tersebut secara bertahap Contohnya, pemakaian pakaian, alat rumah tangga, kendaraan, dan sebagainya Dua, menghabiskan nilai guna barang sekaligus Seperti yang telah dijelaskan bahwa pada saat kegiatan konsumsi Ada barang yang akan habis dipakai pada saat itu juga Dan ada barang yang bisa dipakai dikonsumsi berapa kali Contohnya, makanan, minuman Tiga, memuaskan kebutuhan secara fisik Biasanya, motif seseorang melakukan kegiatan konsumsi Bertujuan untuk mencukupi kebutuhan mereka secara fisik Contohnya, penggunaan pakaian, penggunaan alat olahraga, bisa juga makanan Empat, memuaskan kebutuhan rohani Selain kebutuhan secara fisik atau just money Motif seseorang melakukan kegiatan konsumsi adalah untuk mengenuhi kebutuhan rohani Contohnya, berlibur, main game Kita tahu bahwa untuk melakukan kegiatan konsumsi Kita harus memiliki barang untuk diponsumsi Untuk mendapatkan barang konsumsi tersebut, kita harus membuat atau membelinya Banyaknya barang yang kita konsumsi tergantung dari harga dan banyaknya barang yang tersedia di masyarakat Besarnya, konsumsi seseorang akan dipengaruhi oleh faktor-faktor berikut Satu, kemampuan produksi masyarakat dalam menyediakan barang konsumsi Dua, tingkat penghasilan seseorang khususnya kemampuan untuk membeli barang Tiga, harga barang yang tersedia Selain ketiga faktor di atas, besarnya konsumsi seseorang juga dipengaruhi oleh selera dan intensitas kebutuhan serta adanya batu Dalam hal ini, semakin tinggi selera dan intensitas kebutuhannya, maka akan semakin besar pula jumlah konsumsinya Selain itu, jika barang substitusi jumlah dan jenisnya banyak, maka konsumsi terhadap barang yang disubstitusi akan semakin menurun Hal ini disebabkan karena biasanya barang substitusi lebih murah harganya dibandingkan barang yang disubstitusi Jadi orang lebih tertarik mengkonsumsi barang substitusi Besarnya tingkat konsumsi masyarakat mencerminkan tingkat kemakmuran masyarakat tersebut Yang artinya, semakin tinggi tingkat konsumsi masyarakat, berarti semakin tinggi pula tingkat kemakmurannya B, peran pelaku ekonomi Produk barang dan jasa yang dapat mencukupi kebutuhan manusia merupakan hasil interaksi antara pelaku-pelaku ekonomi Siapa saja pelaku-pelaku ekonomi tersebut Ada beberapa kelompok pelaku kegiatan ekonomi yang mendukung satu sama lain Kelompok pelaku ekonomi tersebut adalah Rumah tangga konsumen atau RTK Peranan dan kegiatan yang dilakukan oleh rumah tangga konsumen tidak terlepas dari sumber daya yang dimiliki dan sumbangannya dalam interaksi ekonomi Peran rumah tangga konsumen antara lain A, penyediaan atau pemilik faktor produksi Kelompok rumah tangga konsumen berperan sebagai penyedia dan pemilik faktor produksi yang dibutuhkan produsen untuk menghasilkan barang dan jasa Faktor produksi yang disediakan oleh rumah tangga konsumen yaitu 1. sumber daya alam 2. tenaga kerja 3. modal usaha 4. kewirausahaan B, mendapat imbalan atau balas jasa Sebagai pemasok atau pemilik faktor produksi, rumah tangga konsumen berhak menerima balas jasa Balas jasa yang diterima yaitu 1. pemilik tanah mendapatkan uang sewa 2. pemilik modal mendapatkan bunga modal 3. tenaga kerja mendapatkan upah atau gaji 4. kewirausahaan mendapatkan kegiatan keuntungan C, bertindak sebagai konsumen Kelompok rumah tangga konsumen merupakan kelompok masyarakat yang kegiatannya menghabiskan dan atau mengurangi nilai guna barang serta jasa Pendapatan yang diperoleh dari penyediaan faktor produksi di atas akan dibelanjakan dalam bentuk barang dan jasa Selain itu, rumah tangga konsumsi mengeluarkan uang untuk menabung atau membayar pajak kepada pemerintah Mengelola ekonomi rumah tangga Ada dua segi masalah ekonomi yang dihadapi rumah tangga keluarga Yaitu penghasilan dan pengeluaran Penghasilan menjadi masalah karena selalu kurang Dan pengeluaran menjadi masalah karena selalu berubah terus Maka, tentangan yang dihadapi dalam mengelola ekonomi rumah tangga adalah Pertama, bagaimana mendapatkan penghasilan yang cukup untuk hidup Atau bagaimana mencari uang Dan kedua, bagaimana mendayagunakan semaksimal mungkin Setiap rupiah yang dimiliki sehingga ada tahu berapa uang Anda Dari mana didapat dan dipakai untuk apa saja Dan juga mampu mengisihkan untuk ditabung Tanpa terlibat dalam utang yang tidak produktif Pengelolaan ekonomi rumah tangga yang relatif pada dasarnya Menyangkut sikap mental yang terlihat dari cara bertindak ekonomis Hemat, tepat guna dan berencana Rela bekerja dan bersedia mengubah sikap boros Mampu mengatur ekonomi rumah tangga keluarga berarti Satu, mampu mengatur pengeluaran sesuai dengan keadaan keuangan yang ada Dan rencana atau anggaran yang telah disusun Dua, mampu menentukan pilihan atau seleksi atas kebutuhan-kebutuhannya Mana yang betul-betul dibutuhkan saat ini maupun saat mendatang Mana yang tidak atau kurang mendesak Tiga, mampu mengadakan tabungan untuk keinginan serta kebutuhan masa mendatang yang sudah direncanakan Empat, mampu mengatur keuangan sehingga tidak terjebak utang atau membeli secara kredit Lima, mampu menyusun target menyusun program kerja dan anggaran Dua, rumah tangga produsen atau RTP Rumah tangga produsen merupakan kelompok masyarakat yang melakukan kegiatan produksi Rumah tangga produsen sering disebut perusahaan yang terdiri atas perusahaan besar maupun perusahaan kecil Kegiatan rumah tangga produsen berkaitan erat dengan kelompok pelaku ekonomi lain terutama rumah tangga konsumen Peran rumah tangga produsen antara lain A. Sebagai penghasil barang dan jasa Barang dan jasa yang dihasilkan oleh rumah tangga produsen kemudian disalurkan ke beberapa kelompok pelaku ekonomi lain Yaitu ke satu, rumah tangga konsumen baik secara langsung maupun melalui distributor dalam kegiatan jual beli Dua, pemerintah atau rumah tangga negara yang membutuhkan alat-alat atau barang untuk keperluan jalannya pemerintah penyaluran ini dapat terjadi di pasar barang otos secara langsung Tiga, masyarakat luar negeri Yaitu negara-negara asing yang membeli barang dan jasa Empat, perusahaan lain yang terkait dengan produksi Misalnya, perusahaan pemintalan benang memasuk bahan baku bagi perusahaan tekstil Kegiatan ini terjadi di pasar barang atau melalui kerja sama langsung B. Sebagai pengguna faktor produksi Agar mampu menciptakan atau menambah nilai guna barang dan jasa Produsen memerlukan berbagai faktor produksi seperti sumber daya alam dan bahan baku Modal, tenaga kerja, dan keahlian Faktor-faktor tersebut disediakan oleh rumah tangga konsumen Untuk itu, produsen harus memberikan balas jasa atau imbalan kepada rumah tangga konsumen Dalam bentuk sewa, upah, bunga modal, dan pembagian labah Misalnya, produsen kain batik membutuhkan kain, perwarna, chatting, tenaga kerja, dan tempat usaha Maka ia juga bersedia mengeluarkan biaya Biaya yang dikeluarkan produsen untuk mendapatkan faktor produksi disebut biaya produksi Sebagai penggerak kegiatan ekonomi Selain berperan dalam menghasilkan barang dan jasa, kegiatan rumah tangga produsen merupakan penggerak kegiatan ekonomi Adanya kegiatan produksi akan menciptakan permintaan terhadap bahan baku, tenaga kerja, modal, dan kewirausahaan Sehingga pada akhirnya meningkatkan balas jasa yang diterima masyarakat Dan kezateraan masyarakat pun meningkat Tiga, rumah tangga negara pemerintah atau RTN Pemerintah berkewajiban untuk mengatur perekonomian dalam negeri Untuk menjaga stabilitas ekonomi dan mencegah terjadinya kekecauan dan hal-hal yang dapat menimbulkan kerugian bagi rakyat banyak Jadi secara langsung atau tidak langsung, pemerintah berperan dalam kegiatan ekonomi masyarakat Bentuk peran pemerintah tersebut antara lain A. Mengatur kegiatan ekonomi Pemerintah dapat mengatur, mengarahkan, dan mengendalikan kegiatan ekonomi melalui berbagai kewajiban Peraturan, undang-undang, dan pengawasan secara langsung di lapangan Beberapa tindakan dan peran rumah tangga pemerintah dalam kegiatan ekonomi antara lain Satu, membuat perencanaan ekonomi jangka pendek, menengah, dan jangka panjang Untuk mengarahkan kegiatan ekonomi ke kondisi yang diinginkan Dua, menyediakan sarana dan prasarana publik untuk mendukung kebutuhan fisik dan non-fisik masyarakat Sarana pemenuhan kebutuhan fisik, contohnya jalan raya, bandar udara, jembatan, terminal, dan jaringan listrik Sedangkan sarana pemenuhan kebutuhan non-fisik, contohnya sekolah, rumah sakit, dan pertahanan keamanan Tiga, menetapkan peraturan untuk mengatur, melindungi, atau mengarahkan kegiatan konsumsi, produksi, dan distribusi agar sesuai dengan program pembangunan Misalnya, untuk melindungi kepentingan buruh dan pengusaha, pemerintah harus merancang undang-undang ketenaga kerjaan yang berpihak kepada keduanya Empat, pengawasan jalan perekonomian Misalnya, pada saat terjadi kelangkaan minyak tanah, pemerintah perlu mengawasi distribusi di lapangan agar pasokan minyak tanah tidak terhambat Lima, menjaga stabilitas harga atau mengendalikan inflasi Enam, mengadakan bimbingan dan penyeluhan kepada pelaku ekonomi yang masih lemah usahanya atau bagi pengusaha pemula Tujuh, menyediakan kebutuhan pokok seperti bahan makanan dan bahan bakar Lapan, menentukan kebijaksanaan yang terkait dengan sektor luar negeri Peran pemerintah sebagai konsumen Untuk menjalankan rumah tangga negara, pemerintah memerlukan barang dan jasa dari rumah tangga perusahaan Misalnya, untuk keperluan dinas, pemerintah memerlukan berbagai peralatan dan perlengkapan kantor Selain itu, untuk kesejahteraan masyarakat, pemerintah melalui anggaran belanja Negara akan membiayai penyediaan sarana publik seperti sekolah, rumah sakit, jalan, jembatan, transportasi umum, telekomunikasi, dan lain-lain Dari gambaran tersebut, pemerintah berperan sebagai konsumen karena sifatnya menghabiskan atau mengurangi nilai guna barang dan jasa C. Peran pemerintah sebagai produsen Selain sebagai konsumen dan pengatur kegiatan ekonomi, pemerintah juga berperan sebagai produsen Kegiatan produsen pemerintah dikhususkan pada barang-barang yang menguasai hajar hidup orang banyak Seperti produksi listrik, air, dan sumber energi Meskipun demikian, kegiatan produksi pemerintah tidak harus dilakukan sendiri oleh pemerintah Pemerintah dapat menunjukkan ke perusahaan-perusahaan negara Misalnya PT. Telkom, PT. PLN, dan juga menunjukkan investor asing untuk menjalankan kegiatan produksi Selain berperan sebagai produsen untuk barang-barang pita Pemerintah berperan dalam mendistribusikan barang dan jasa ke konsumen melalui badan urusan logistik atau bulog 4. Masyarakat luar negeri Masyarakat luar negeri merupakan pelaku ekonomi yang penting Berbagai untuk kerja sama dalam bidang ekonomi dapat dilakukan dengan masyarakat luar negeri Selain itu, masyarakat luar negeri berperan dalam menyediakan sumber daya produksi maupun barang dan jasa yang tidak dapat disediakan sendiri oleh satu negara Misalnya, suatu negara yang mengalami kekurangan modal untuk kegiatan investasi dapat meminjam dari negara lain Atau ketika produksi minyak tidak dapat mencukupi kebutuhan dalam negeri, maka negara tersebut mengimpor dari negara mitra dagangannya Di sisi lain, masyarakat luar negeri juga berperan menjadi pasar bagi produk-produk ekspor dalam negeri Perluasan pasar ke luar negeri ini akan meningkatkan efisiensi usaha karena terpenuhinya skala produksi yang ekonomis Pada akhirnya, keuntungan perusahaan di dalam negeri meningkat Hubungan dengan masyarakat luar negeri tersebut berkaitan dengan perdagangan internasional atau ekspor impor Yaitu adanya kelompok pelaku ekonomi yang bertindak sebagai pembeli dan adanya kelompok pelaku yang bertindak sebagai penjual Contoh kegiatan yang dilakukan oleh pelaku ekonomi di sektor luar negeri antara lain A. Ekspor-impor barang Kegiatan ekspor dan impor barang berlangsung karena sumber daya produksi yang dimiliki antar negara tidak merata dan terbatas jumlahnya Selain itu, setiap negara mempunyai perbedaan tingkat kapasitas produksi baik secara kuantitas, kualitas maupun jenis produksinya Misalnya, negara Indonesia membutuhkan gandum, tetapi tanaman gandum tidak bisa dibudidayakan di tanah air sehingga harus mengimpor gandum dari negara penghasil gandum Atau mungkin negara Indonesia bisa melakukan ekspor rempah-rempah ke negara-negara Eropa karena rempah-rempah tidak bisa dibudidayakan di Eropa B. Ekspor-impor jasa Untuk mengekspor atau mengimpor barang diperlukan jasa-jasa Contoh, jasa dalam perdagangan internasional diantaranya jasa keuangan untuk pembayaran internasional Jasa pengangkutan dan penggundangan Serta jasa asuransi untuk mengurangi risiko dalam pengiriman barang ke luar negeri Kegiatan lain yang termasuk dalam ekspor dan impor jasa adalah kegiatan periwisata Wisatawan seasing yang berkunjung di Indonesia akan menggunakan jasa akomodasi atau penginapan Jasa birowisata dan jasa transportasi Sedangkan apabila penduduk Indonesia berkunjung ke luar negeri dan menggunakan jasa perjalanan asing Maka dikatakan kita mengimpor jasa dari luar negeri C. Aliran modal Negara-negara berkembang seperti Indonesia pada umumnya mengalami masalah kekurangan modal Hal ini dapat diatasi apabila masyarakat dari suatu negara menanamkan modalnya di suatu negara untuk mengelola usaha Anda bisa melihat perkembangan perusahaan-perusahaan asing di Indonesia yang telah berkembang dengan pesat Kondisi ini membawa banyak manfaat diantaranya dapat membuka lapangan kerja baru dan menambah kegiatan ekonomi D. Pertukaran tenaga kerja Indonesia sebagai salah satu negara terbesar di dunia memiliki tenaga kerja yang berlimpah Keterbatasan lapangan kerja di dalam negeri mengharuskan sebagian tenaga kerja tersebut disalurkan ke luar negeri Namun karena rendahnya kualitas sumber daya manusia, kita hanya mampu mengirimkan tenaga kerja kasar seperti buruh industri, buruh perkebunan, dan pembantu rumah tangga Sementara itu negara kita masih kekurangan tenaga kerja ahli dalam mengelola sumber daya Misalnya untuk bidang pengebawaran minyak, teknologi komunikasi, dan bidang keuangan Dari uraian tersebut, Anda dapat menyimpulkan bahwa telah terjadi pertukaran tenaga kerja antara negara kita dengan negara lain Masyarakat ekonomi luar negeri pada dasarnya merupakan pelaku ekonomi yang berhubungan dengan transaksi luar negeri Transaksi luar negeri bersih atau neto akan mempengaruhi tingkat dan komposisi kegiatan ekonomi domestik dan keadaan pembayaran negara Selain itu, kegiatan ekspor dan impor serta tinggi rendahnya kurva, luta atau asing atau dolar Berpengaruh besar terhadap kegiatan ekonomi nasional, produksi, tingkat harga, peredaran uang, dan kesempatan kerja Namun, apabila masyarakat ekonomi dalam negeri akan melakukan kerjasama dengan masyarakat luar negeri dalam bentuk ekspor impor Harus mendapatkan izin dari rumah tanggal negara atau pemerintah Karena hubungan ekonomi dengan masyarakat luar negeri menyangkut bidang yang sangat luas Yang jelas mempengaruhi kepentingan nasional sehingga pemerintah tidak dapat tinggal diam saja Campur tangan pemerintah berkaitan dengan transaksi luar negeri adalah dengan cara aktif mengatur dan mengawasinya C. Perilaku pelaku ekonomi 1. Konsumen Konsumen adalah orang atau badan usaha yang melakukan kegiatan konsumsi Konsumsi bukan hanya berarti makan dan minum tetapi juga menyangkut berbagai kegiatan lain yang berkaitan dengan pembunuhan kebutuhan hidup Konsumsi merupakan kegiatan menggunakan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan atau memuaskan keinginan Dengan kata lain, suatu barang akan dikonsumsi oleh manusia jika barang tersebut berguna untuk memenuhi kebutuhan hidupnya atau memuaskan keinginannya Apakah yang dimaksud dengan guna barang dan nilai barang? Berikut penjelasannya A. Guna barang Ada beberapa bentuk kegunaan dari suatu barang yang Anda gunakan saat ini Diantaranya 1. Kegunaan bentuk Suatu barang akan lebih berguna jika diubah dari bentuk asalnya Misalnya kayu menjadi perabotan rumah tangga atau menjadi kain 2. Kegunaan tempat Suatu barang akan lebih berguna jika berada pada tempat yang tepat Misalnya pakaian tebal digunakan di tempat yang berhawa dingin 3. Kegunaan kepemilikan Suatu barang akan lebih berguna jika telah dimiliki atau disewa oleh orang yang membutuhkan Misalnya buku pelajaran di toko buku tidak mempunyai nilai guna Tetapi jika dimiliki oleh pelajar akan berguna untuk meningkatkan kepandaian dan pengetahuan Komputer yang masih berada di toko elektronik tidak mempunyai nilai guna Sebelum komputer tersebut dibeli dan dimanfaatkan untuk mempermudah pekerja manusia Seperti mengetik neska atau mendesain gambar 4. Kegunaan waktu Suatu barang akan bermanfaat jika digunakan pada waktu yang tepat Misalnya jas hujan digunakan pada saat hujan 5. Kegunaan pelayanan Suatu barang akan lebih berguna jika dapat memberikan jasa Misalnya televisi atau radio akan berguna jika ada siarannya 6. Kegunaan dasar Suatu barang akan mengalami peningkatan setelah diolah dari bahan dasar atau bahan baku menjadi barang jadi Misalnya kapas sebagai bahan dasar pembuatan benang dan benang sebagai bahan dasar kain B. Nilai barang Suatu barang atau jasa dapat dikonsumsi untuk memenuhi kebutuhan manusia jika mempunyai guna dan nilai Berguna mempunyai arti bahwa barang tersebut dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan hidup Karena itu manusia selalu berusaha untuk meningkatkan kegunaan suatu barang Semakin banyak guna barang maka semakin tinggi nilainya Nilai suatu barang dan jasa dapat dibedakan menjadi dua yaitu 1. Nilai pakai A. Nilai pakai objektif Suatu barang dikatakan mempunyai nilai pakai objektif jika barang dan jasa tersebut dapat digunakan untuk memenuhi atau memuaskan kebutuhan Manusia pada umumnya, misalnya makanan dan minuman mempunyai kemampuan untuk memenuhi kebutuhan pokok manusia Buku pelajaran bermutu mempunyai kemampuan untuk meningkatkan ilmu pengetahuan B. Nilai pakai subjektif Suatu barang dikatakan mempunyai nilai pakai subjektif apabila seseorang memberikan penilaian terhadap barang yang digunakannya Hal ini mengakibatkan nilai pakai subjektif setiap orang berbeda-beda Tergantung kemampuan barang tersebut memberikan kepuasan dalam memenuhi kebutuhan Misalnya, bagi seorang petani, cangkul sangat dibutuhkan dalam kegiatan pertanian sehingga mempunyai nilai pakai yang tinggi Bagaimana dengan seorang dokter? Apakah cangkul juga termasuk barang yang sangat dibutuhkannya? Bagi seorang dokter, cangkul tidak dibutuhkannya sehingga mempunyai nilai pakai yang rendah 2. Nilai tukar A. Nilai tukar objektif Nilai tukar objektif merupakan kemampuan suatu barang untuk mendapat ditukarkan dengan barang jenis lain Misalnya, jasa pemetikan kelapa ditukar dengan imbalan berupa sepertiga bagian kelapa hasil petikannya Artinya, jasa pemetik kelapa mempunyai nilai tukar objektif B. Nilai tukar subjektif Nilai tukar subjektif merupakan nilai yang diberikan seseorang terhadap suatu barang dan jasa karena bisa ditukar dengan barang dan jasa lainnya untuk memenuhi kebutuhan Misalnya, menurut penarik beca, jasa mengantar penumpang dari stasiun menuju pasar Rp5.000, tetapi menurut calon penumpang hanya senilai Rp3.000 Dengan demikian, nilai tukar atas jasa mengayu beca adalah nilai tukar subjektif Menurut penilaian masing-masing kebutuhan Besar kecilnya konsumsi seseorang atau suatu rumah tangga ditentukan oleh faktor-faktor berikut ini Saat A. Pendapatan Untuk memperoleh barang-barang konsumsi diperlukan pengorbanan berupa uang yang berasal dari penghasilan atau pendapatan Tingkat pendapatan pengaruh terhadap besarnya konsumsi yang dilakukan Pada umumnya, semakin tinggi tingkat pendapatan seseorang, semakin banyak pula barang dan jasa yang dapat dikonsumsi Sebaliknya, konsumen yang berpendapatan rendah biasanya tidak banyak melakukan kegiatan konsumsi karena daya belinya rendah B. Tingkat harga Apabila harga-harga kebutuhan hidup meningkat, konsumen harus mengeluarkan uang lebih banyak untuk mendapatkannya Atau konsumen dapat mengantisipasinya dengan mengurangi jumlah pembelian Hal ini perlu dilakukan apabila kenaikan harga tersebut tidak diikuti oleh naiknya pendapatan Dengan kata lain, kenaikan harga barang akan menurunkan tingkat konsumsi Dan apabila harga barang menurun, tingkat konsumsi konsumen akan naik Hal ini juga berlaku untuk tingkat harga barang substitusi C. Ketersediaan barang dan jasa Meskipun konsumen memiliki uang untuk membeli, ia tidak dapat mengonsumsi barang yang diinginkan jika barangnya tidak tersedia Misalnya, ketika pasokan gas LPG terhambat, jumlah gas LPG yang tersedia di pasaran berkurang sehingga banyak konsumen yang tidak dapat mengonsumsinya D. Selera Keputusan seseorang konsumen untuk mengonsumsi suatu barang dan jasa sangat ditentukan oleh seleranya Apabila ia sangat menyukai suatu barang, maka ia akan dengan tenang hati membeli barang tersebut meskipun harganya relatif mahal Sebaliknya, apabila ia tidak menyukai, mustahil ia bersedia mengeluarkan sejumlah uang untuk membelinya E. Lingkungan sosial budaya Masyarakat di berbagai daerah memiliki lingkungan sosial budaya yang berbeda-beda Hal ini menimbulkan adanya pola perilaku masyarakat yang berbeda pula Sehingga muncul sebagai macam kebutuhan sesuai dengan kebiasaan masyarakat yang bersangkutan Kondisi lingkungan sosial budaya dapat meliputi adat istiadat, kebiasaan, agama, keyakinan, atau aturan-aturan masyarakat Misalnya dalam masyarakat jangka, peristiwa hidup seperti kelahiran, perkawinan, dan kematian harus disertai rangkaian upacara selamatan Ritual yang berkaitan dengan adat sangat bervariasi dalam masyarakat Hal ini akan meningkatkan permintaan akan barang tertentu Upacara adat ini membutuhkan biaya yang sangat tidak sedikit Untuk membeli bahan pokok seperti beras, telur, gula pasir, sayur-mayur, dan sebagainya F. Perkiraan harga di masa datang Perkiraan harga di masa datang akan mempengaruhi keputusan untuk mengeluarkan konsumsi saat ini Apabila seorang konsumen memperkirakan bahwa harga suatu barang akan naik, sayang akan datang Maka ia akan cenderung membeli saat ini sebelum harganya benar-benar naik Misalnya ketika pemerintah mengumumkan rencana kenaikan harga BBM Maka masyarakat akan berbondong-bondong membeli Bahkan menimbulkan BBM sebelum harganya benar-benar naik Sebaliknya apabila konsumen memperkirakan harga akan turun, ia akan mengunggah konsumsi sampai harga menyebutnya turun Faktor-faktornya seperti pendidikan, tempat tinggal di desa atau kota, jumlah anak dalam keluarga, usia keluarga, dan sebagainya Juga mempengaruhi tingkat konsumsi Faktor psikologis yang mempengaruhi konsumen dalam memilih barang atau jasa yang dikonsumsi Dipengaruhi oleh 4 faktor psikologi yaitu A. Motivasi Motif atau dorongan adalah kebutuhan yang cukup menekan untuk mengarahkan seseorang mencari kepuasan Perusahaan dapat melakukan perdekatan ini dengan memberikan pemahaman yang menarik mengenai hubungan antara konsumen dengan merek barang atau jasa yang mereka beli Teknik riset motivasi ini menyediakan cara yang fleksibel dan bervariasi untuk memperoleh pemahaman akan motivasi dibalik tingkah laku konsumsi konsumennya B. Persepsi Persepsi adalah proses yang dilalui oleh orang dalam memilih, mengorganisasikan, dan meminterprestasi informasi guna membentuk gambaran yang berarti mengenai sesuatu hal Orang dapat membentuk persepsi berbeda di perangsangan yang sama karena 3 macam proses penerima indera Yaitu perhatian yang selektif, distorsi selektif, dan ingatan selektif Karena dari 3 hal tersebut, perusahaan harus bekerja keras untuk menyampaikan image akan produk atau jasa yang mereka tawarkan Hal yang menarik adalah perusahaan kebanyakan khawatir mengenai apakah ada yang menerima penawaran produk mereka sedangkan konsumen khawatir bahwa mereka akan dipengaruhi oleh image perusahaan C. Pengetahuan Kalau orang bertindak mereka belajar, pembelajaran menggambarkan perubahan dalam tingkah laku individual yang timbul dari pengalaman Apabila pengalaman yang didapat menyenangkan, maka akan diproleh tindakan, konsumen akan membeli kembali produk tersebut D. Keyakinan akan sikap Melalui tindakan dan pembelajaran, orang akan mendapatkan keyakinan dan sikap Hal ini yang akan mempengaruhi tingkah laku konsumen Keyakinan adalah pemikiran deskriptif yang dimiliki seseorang mengenai sesuatu Sedangkan sikap menguraikan evaluasi perasaan dan kecenderungan dari seseorang terhadap suatu objek atau ide yang relatif konsisten Perusahaan cenderung berkeyakinan bahwa konsumen yang memerumuskan mengenai spekifikasi produk dan jasa Karena keyakinan ini menyusun citra produk dan merek yang mempengaruhi tingkah laku konsumen dalam membeli barang dan jasa Apabila ada sebagian keyakinan yang salah dan menghalangi pembeli, perusahaan harus berusaha untuk mengkoreksinya Dengan memperhatikan beberapa faktor yang mempengaruhi tingkah konsumsi, muncullah perilaku dari konsumen berikut A. Perilaku konsumen rasional 1. Konsumsi dapat dikatakan rasional apabila memperhatikan hal-hal berikut ini 1. Barang yang dikonsumsi dapat memberikan kegunaan optimal bagi konsumen 2. Barang tersebut benar-benar diperlukan oleh konsumen 3. Mutu dan kualitas barang terjamin 4. Harga barang atau jasa sesuai dengan kemampuan konsumen itu sendiri B. Perilaku konsumen tidak rasional Suatu konsumsi dapat dikatakan tidak rasional apabila konsumen tersebut membeli atau mengkonsumsi barang tanpa dipikirkan terlebih dahulu kegunaannya Misalnya alasan membeli barang tersebut hanya karena 1. Tertarik oleh promosi atau iklan di media cetak maupun elektronik 2. Ingin memiliki merek yang sudah dikenal banyak konsumen 3. Tertarik dengan adanya bursa, obrol atau bonus-bonus dan diskon 4. Memberi barang hanya karena presitis atau gengsi Hukum Gosen Hermann Herinz Gosen Seorang ekonom Jerman mencoba menyelidiki secara pemuasan kebutuhan manusia terhadap barang dan jasa Hasil penyelidikan Gosen ini menghasilkan hukum Gosen 1 dan 2 Sebelum memahami hukum Gosen, Anda perlu mengenal konsep kegunaan total Dan kegunaan marginal Terlebih dahulu, kegunaan total adalah total kepuasan seseorang individu yang diperoleh dari konsumsi suatu barang atau jasa dalam suatu periodi waktu tertentu Kegunaan total individu akan meningkat apabila jumlah yang dikonsumsi bertambah Tetapi pertambahan manfaatnya berkurang Artinya, setiap unit tambahan Bahan yang dikonsumsi menambahkan nilai guna marginal yang lebih kecil dibandingkan dengan unik sebelumnya Seiring dengan kejenungan individu terhadap produk tersebut Setiap individu akan mendapat kepuasan yang berbeda dalam mengkonsumsi sejumlah barang yang sama Dasar penilaian tersebut relatif Yaitu, setiap individu bebas untuk memberikan penilaian atas suatu barang Perbedaan di antara kepuasan yang diperoleh individu dalam mengkonsumsi barang harus dibayar dengan suatu pembayaran untuk memperoleh barang tersebut Kegunaan marginal merupakan peningkatan kepuasan seorang konsumsi karena mengkonsumsi satu unit tambahan barang atau jasa Kebanyakan barang dan jasa memiliki kegunaan marginal yang terus menurun Artinya, saat konsumsi suatu produk meningkat, nilai guna tambahnya yang diperoleh dari tiap unit tambahan akan turun secara bertahap Nah, dalam hal ini konsumen dikatakan mempunyai kepuasan marginal yang menurun ketika ia semakin merasa puas dengan mengkonsumsi produk lah itu Jadi, nilai guna marginal lah yang menentukan apakah sesuatu barang itu mempunyai harga yang tinggi atau rendah Hal ini akan diperjelas dalam hukum gosen berikutnya Paha hukum gosen 1 Untuk memahami hukum gosen 1, perhatikan contoh berikut Setelah seharian bekerja, Andi merasa sangat lapar Satu porsi nasi beserta lauk pautnya akan memberikan kepuasan total yang amat besar bagi Andi Sehingga bisa dinilai sebesar 10 antil satuan kepuasan Karena masih merasa lapar, Andi menambah satu porsi lagi Tetapi karena perut Andi sudah terisi oleh porsi nasi pertama Kepuasan yang diperoleh karena mengemakan Porsi nasi kedua tidak sebesar 10 antil Melainkan hanya 6 antil Dengan demikian, kepuasan total yang diperoleh setelah makan 2 porsi nasi akan berjumpa 16 antil Jika Andi masih bernapsu untuk menambah dengan porsi ketiga Bukan tidak mungkin Andi akan menjadi sakit karenanya Sehingga bukan kepuasan yang Andi peroleh melakukan penderitaan Karena tidak memberikan kepuasan Manfaat porsi nasi ketiga menjadi negatif sebesar Min 5 antil dan kepuasan total yang diperoleh dari 3 porsi nasi tersebut 11 Lihat tabel berikut ini Tabel hubungan Jumlah barang yang dikonsumsi dengan kepuasan total dan kepuasan margin yang diperoleh Ada tabel di atas Kolom marginal Untility Memperlihatkan adanya penurunan dari 10 sampai min 5 Setelah makan pada porsi ke satu Kenikmatan dinilai 10 antil pada porsi ke dua Tambahkan kenikmatan menurun Sehingga dinilai 6 antil Dan kepuasan total bertambah menjadi 6 antil Pada porsi ketiga kepuasan menjadi negatif min 5 Apabila kepuasan total dan kepuasan marginal ditampilkan dalam bentuk grafik Maka kurvanya seperti berikut Kurva ini menunjukkan hubungan antara jumlah barang yang dikonsumsi dengan tingkat kepuasan yang diperoleh Gejala tambahan kepuasan yang tidak proporsional Seperti dijelaskan di atas Dikenal sebagai The law of demensing Marginal utility Hukum tambahan kepuasan yang terus menurun Hukum ini dikenal sebagai Hukum Golsan 1 Selengkapnya hukum Golsan 1 Berbunyi Jika jumlah satu barang yang dikonsumsi dalam jangka waktu tertentu terus ditambah Maka kepuasan total yang diperoleh juga bertambah Akan tetapi kepuasan marginal akan semakin berkurang Bahkan bila konsumsi terus dilakukan Pada akhirnya tambahan kepuasan yang diperoleh akan menjadi negatif Dan kepuasan total menjadi berkurang Hukum Golsan 1 tersebut menyatakan Pemuasan kebutuhan secara vertikal Yaitu pemuasan satu macam kebutuhan yang dilakukan secara terus menerus Sehingga kenikmatannya semakin lemah semakin berkurang Dan akhirnya dicapai titik kepuasan Namun hukum Golsan 1 mempunyai kelemahan Dalam praktik Orang tidak akan memuaskan suatu macam kebutuhan sampai sepuas-puasnya Tetapi setelah mencapai titik kepuasan tertentu Akan menyusul kebutuhan yang lain Hal ini karena kebutuhan itu bermacam-macam Maka hukum Golsan 1 dilengkapi dengan hukum Golsan 2 Berdasarkan hukum Golsan 2 Ini manusia berusaha memenuhi kebutuhan yang bermacam-macam Sampai pada tingkat intensitas yang sama Ada kebutuhan akan makan, pakaian, perumahan, kesehatan, dan lain-lain Nah, dari kebutuhan pada tingkat intensitas yang sama Seseorang tidak akan menghabiskan uangnya hanya untuk membeli pakaian saja Akan tetapi uang yang dimilikinya digunakan untuk memenuhi kebutuhan lainnya Sesuai dengan tingkat kebutuhannya Contoh, Togar mempunyai penghasilan Rp600.000 Untuk memenuhi semua kebutuhannya Selama satu bulan diperlukan Rp750.000 Bagaimana caranya agar Togar dapat menggunakan uangnya Seekonomis mungkin dan kepuasan maksimum tercapai Simak terus urayan berikut Perlu membuat tabel pemuasan kebutuhan secara vertikal dan horizontal Secara horizontal dari data jenis kebutuhan harus dipenuhinya Misalnya makan, pakaian, perumahan, kesehatan, dan lain-lain Sedangkan secara vertikal diurutkan jumlah kebutuhan yang harus dipenuhi Berdasarkan jenis dan jumlah kebutuhan dibuat nilai kepuasan dari yang tertinggi sampai terendah Untuk lebih jelasnya perhatikan tabel berikut Dari tabel diatas terlihat bahwa makan mempunyai nilai tertinggi yaitu 10 Pakaian 9, perumahan 8, kesehatan 7, dan kesenangan 6 Golongan kebutuhan marginal adalah kebutuhan kelima Yaitu kebutuhan kesenangan Jika seluruh penghasilan togar digunakan untuk makan Nilai kepuasannya berjumlah 55 Hal ini tidak mungkin dilakukan karena ia harus membagi uang sesuai intensitasnya Atau singkatan kebutuhan Jika uang yang dimiliki Rp600.000 dan setiap satuan jumlah kebutuhan Misalnya dibutuhkan Rp50.000 jumlah kesatuan kebutuhan yang terpenuhi Yaitu sebagai berikut ini Hukum gosan 2 tersebut merupakan pemuasan kebutuhan secara horizontal Pemuasan kebutuhan secara horizontal yaitu pemuasan kebutuhan tidak bertumpu pada satu jenis barang saja Melainkan berusaha pula untuk memenuhi kebutuhan akan barang lainnya Teori perilaku konsumen Kegiatan suatu preekonomian merupakan gabungan kegiatan setiap orang Pada materi ini akan membahas perilaku individu sebagai konsumen Individu sebagai konsumen akan mengkonsumsi berbagai macam barang dan jasa Untuk memenuhi berbagai kebutuhan hidupnya Individu konsumen yang rasional akan melakukan pilihan terhadap barang-barang dan jasa yang dikonsumsi Yang dapat memberikan manfaat, kegunaan, dan kepuasan yang paling tinggi Teori yang menganalisis perilaku individu konsumen ini dinamakan teori perilaku konsumen Ada dua pendekatan teori yang dapat menjelaskan perilaku konsumen yaitu A. Teori nilai guna kardinal Menurut teori ini, kenikmatan yang diperoleh seorang konsumen dapat diukur dan dinyatakan secara kuantitatif Sedangkan suatu kegunaan yaitu antel Kepuasan untuk mengkonsumsi suatu barang berdasarkan perbandingan antara manfaat yang diperoleh dengan biaya yang harus dikeluarkan Misalnya, Rudy ingin membeli baju Harga baju per potong Rp25.000 Berapa buah baju yang akan dikonsumsinya? Nah, untuk menjawabnya Anda harus mengetahui dahulu nilai baju itu Bagi Rudy yang diasumsikan serata dengan rupiah Berikut ini contoh pola konsumsi Rudy Bagi Rudy, baju pertama mempunyai nilai kegunaan jauh lebih besar dibandingkan biaya yang harus dikeluarkan Hanya dengan Rp25.000 diperoleh kegunaan Rp50.000 Bila dia menambah konsumsi bajunya Maka baju yang kedua memberi tambahan kepuasan atau MU Lebih besar daripada yang pertama yaitu Rp75.000 Antil berarti kepuasan total TU menjadi Rp125.000 Pada saat ia menambah konsumsi baju menjadi 3 Maka TU menjadi Rp185.000 Dan MU Rp60.000 Meskipun telah menjadi penurunan MU Atau hukum pertambahan manfaat yang makin menurun telah terjadi Tetap lebih menguntungkan Jika Rudy terus menambah konsumsi bajunya Maka setelah baju kelima Penambahan konsumsi tidak menambah TU Bahkan dapat menurunkan TU karena MU sudah kurang atau negatif Untuk lebih jelasnya pelajari grafik di bawah ini Dari grafik di samping terlihat kurva TU pada awalnya menaik tajam Seiring naiknya nilai MU MU akan mencapai maksimum dan selanjutnya menurun Menyebabkan slope kurva TU makin mendatar Nilai TU maksimum pada saat nilai MU 0 Dari grafik itu pula Rudy akan berhenti mengonsumsi pada baju yang kelima Apa akibatnya jika Rudy terus menambah membeli baju Tindakan itu bukan saja tidak menambah TU Bahkan menguranginya Rudy berhenti mengonsumsi pada saat harga baju Rp25.000 Semua dengan nilai utilitas marginal Rp25.000 B. Teori nilai guna ordinal Menurut teori ordinal kegunaan suatu barang dan jasa tidak dapat dihitung Untuk lebih dapat memahami tentang teori ini Dapat dijelaskan dengan tabel berikut Tabel nilai kepuasan dari makan bakso dan makan saatai ayam Pola hidup hemat Setiap saat Anda mengonsumsi barang dan jasa Sadarkah Anda dengan hal itu? Halangkah baiknya jika barang dan jasa itu selalu Anda catat Mengapa demikian? Dengan catatan itu Anda akan mengetahui besarnya pengeluaran selama satu bulan Kegiatan mencatat jenis atau jumlah barang dan jasa yang dikonsumsi selama satu bulan Akan mendapat mengendalikan tingkat konsumsi Apabila hal itu sudah Anda lakukan Anda dapat memilih barang-barang yang sangat diperlukan dan barang yang kurang diperlukan pada masa mendatang Ada pun ciri-ciri seseorang atau keluarga berpola hidup boros seperti di bawah ini A. Mempunyai sifat konsumtif Yaitu cenderung membeli barang konsumsi yang harganya mahal dan kurang bermanfaat atau kurang begitu penting B. Kurang atau tidak memikirkan kehidupan masa depan yang cenderung mencari kesenangan belaka C. Cenderung memantingkan penampilan lahirnya Sebagai alternatif jangka pendek Anda bisa mengatur pengeluaran keluarga Anda Tidak ada salahnya mengatur pengeluaran menurut prioritasnya Artinya Anda bisa mengelompokkan pengeluaran menurut kebutuhannya Kemudian belilah barang-barang yang memang diperlukan terlebih dahulu Dan sedapat mungkin menunda pembelian barang-barang yang tergolong mewah Berikut langkah-langkah dalam mengatur pengeluaran menghadapi kenaikan harga barang A. Cobalah membeli barang secara grosit untuk mendapatkan harga yang lebih murah Salah satu tempat yang menjual barang secara grosit adalah di pusat perpulakan Selain itu tempat lain yang bisa didatangi oleh toko-toko yang harganya bisa ditawar Hal ini dengan pertimbangan harga yang lebih murah dibandingkan bila membelinya di toko enceran B. Jadikan harga sebagai salah satu faktor utama dalam memilih tempat berbelanja Apabila berbelanja barang kebutuhan rumah tangga sehari-hari Ini karena barang-barang kebutuhan sehari-hari adalah kebutuhan yang harus dibeli secara rutin dan berulang Sehingga bila Anda membelinya di tempat yang mahal Maka selisih harganya akan sangat terasa dibanding Anda membelinya di tempat yang lebih murah C. Membeli barang yang memang dibutuhkan terlebih dahulu Bedakan antara keinginan dan kebutuhan Cobalah membeli barang yang memang dibutuhkan lebih dahulu Setelah itu kalau memang masih diperlukan Membeli barang yang memang diinginkan Jadi kenapa tidak memprioritaskan uang Anda ke barang-barang yang memang dibutuhkan D. Jangan membeli barang hanya karena iklan Cobalah untuk tidak membeli barang hanya karena terbujuk iklan Tetapi karena Anda memang mencari barang tersebut dan memang membutuhkannya Iklan dibuat agar Anda membeli bukan sekedar membeli Anda informasi Jadi dalam melakukan kegiatan konsumsi seorang konsumen harus bertindak secara rasional Rasional atau tindakan seseorang konsumen dalam melakukan tindakan konsumen Sangat dipengaruhi oleh tingkah pendidikan, tingkat kedewasaan dan kematangan emisional Karena tiga hal tersebut akan sangat mempengaruhi seseorang dalam mengambil keputusan Pengambilan keputusan yang tepat dibijaksana dan teliti dalam memilih akan membantu konsumen untuk menekan pengeluarannya sehingga konsumen tidak bersifat buros 2. Produsen Adanya barang-barang untuk memenuhi kebutuhan konsumsi Manusia tidak dapat lepas dari proses produksi Produksi adalah kegiatan menghasilkan barang dan jasa Produksi sangat berkaitan dengan nilai guna suatu barang Orang hanya akan membuat barang-barang yang berguna Maka produksi dapat juga disebut kegiatan menambah nilai guna suatu barang Orang yang melakukan produksi dinamakan dengan produsen Supaya dapat melakukan kegiatan produksi Seorang produsen membutuhkan faktor produksi Tanpa faktor-faktor produksi, pembuatan suatu barang dan jasa tidak bisa berjalan Kelangsungan proses produksi sangat ditentukan oleh keahlian pengusaha Apa tujuan seseorang produsen dalam produksi? Jawabannya keuntungan Namun tidak semua produsen menggunakan cara yang etis untuk mencapai tujuannya Berbagai kasus yang terjadi membuat masyarakat mempertanyakan masalah etika Etika dalam bisnis merupakan hal yang penting sehingga tidak ada pihak-pihak yang dirugikan Bagi produsen, etika juga sangat penting Karena bila ia tidak memegang etika dalam jangka panjang dan kemungkinan orang lain tidak mau bekerja sama dengannya Dalam hal ini, produsen dapat menempuh dengan cara seperti di bawah ini A. Memperhatikan kelestarian ekologi Dalam kegiatan produksi, produsen harus menjaga kelestarian lingkungan yang diperhatikan adalah ada tindaknya unsur pencemaran atau perusahaan lingkungan Mulai dari pengadaan bahan baku, proses produksi, serta akibat dari penggunaan produk tersebut Misalnya, produsen sabun menghasilkan produk yang dapat diurai secara alamnya Sehingga apabila sabunnya digunakan tidak menyebabkan pencemaran air B. Memperhatikan perundang undangan yang berlaku Produsen harus mematuhi perundang undangan Baik yang menyangkut lingkungan hidup, perlindungan konsumen, maupun undang-undang persaingan usaha yang sehat Sedapat mungkin produsen tidak memanfaatkan kelemahan peraturan yang ada demikian kepentingan C. Tidak mengeksploitasi sumber daya secara berlebihan selain memanfaatkan sumber alam Pemanfaatan juga berlaku untuk sumber daya manusia Perusahaan akan berusaha semaksimal mungkin memanfaatkan kemampuan tenaga kerjanya Namun harus diingat bahwa kemampuan manusia ada batasnya Ada baiknya jika tenaga kerja mendapatkan fasilitas dan balas jasa sesuai dengan haknya Unit 2 saat yang tepat untuk membeli atau menjual A. Permintaan dan penawaran Pernahkah Anda melihat orang yang melakukan jual beli di pasar Ataukah pernah melihat dua orang yang sedang melakukan transaksi jual beli barang ataupun jasa di tempat lainnya Hal ini terkait dengan kegiatan yang dilakukan oleh para pelaku ekonomi khususnya konsumen dan produsen Kegiatan yang dilakukan oleh konsumen disebut juga dengan permintaan Sedangkan kegiatan yang dilakukan oleh produsen disebut dengan penawaran Apakah itu permintaan dan penawaran? Berikut penjelasannya Pengertian permintaan dan penawaran Seingin Anda untuk mendapat sejumlah barang atau jasa dalam rangka memenuhi kebutuhan disebut sebagai permintaan Permintaan dapat dibedakan menjadi beberapa definisi Pertama, permintaan efektif Yaitu permintaan konsumen terhadap satu barang atau jasa yang disertai dengan daya beli Kedua, permintaan absolut Yaitu permintaan konsumen terhadap satu barang atau jasa yang tidak disertai dengan daya beli Ketiga, permintaan potensial Yaitu permintaan konsumen terhadap suatu barang atau jasa yang disertai daya beli Tetapi boleh melakukan pembelian Dari ketiga jenis permintaan tersebut Yang dapat dianalisis dalam ilmu ekonomi adalah permintaan yang berdaya beli atau permintaan efektif Sebab permintaan terhadap jumlah barang atau jasa akan memiliki arti jika didukung oleh daya beli dari konsumen Dapat diartikan bahwa permintaan adalah berbagi jumlah barang tertentu yang diminta konsumen pada berbagai tingkat harga tertentu dalam jangka waktu tertentu Dalam kegiatan ekonomi, produsen memproduksi barang atau jasa namun tidak digunakan untuk memperluas sendiri Melainkan untuk dijual kepada konsumen dengan tujuan memperoleh laba atau keuntungan Inilah yang dinamakan dengan penawaran Penawaran menunjukkan jumlah barang dan jasa yang ditawarkan produsen kepada konsumen pada berbagai tingkat harga dan waktu tertentu Suatu penawaran yang dilakukan oleh seorang produsen atau pengusaha disebut penawaran individual Sedangkan keseluruhan penawaran yang dilakukan oleh beberapa produsen atau pengusaha di pasar dinambah kepenawaran pasar Dua faktor yang mempengaruhi permintaan dan penawaran Dalam ilmu ekonomi, terdapat konsep dasar yang penting yaitu permintaan dan penawaran Permintaan adalah sejumlah barang atau jasa yang diminta Datangnya dari pihak rumah tangga konsumen yang membeli atau mengkonsumsi sebagai besar barang konsumsi atau jasa Padahal penawaran adalah sejumlah barang atau jasa yang ditawarkan Datangnya dari pihak produser yang menjual dan memproduksi jumlah barang atau jasa Permintaan terhadap barang ditentukan oleh referensi konsumen Padahal penawaran terhadap barang ditentukan oleh biaya produksi A. Faktor-faktor mempengaruhi permintaan Ketika melakukan permintaan terhadap suatu barang, faktor-faktor apa yang Anda pertimbangkan? Seberapa butuh? Bagaimana bentuknya? Atau harganya? Dalam bab yang sedang Anda pelajari ini ditampilkan 5 faktor yang dapat mempengaruhi permintaan terhadap suatu barang Antara lain, satu harga barang itu sendiri Dalam keadaan normal, harga es campur yang biasa Anda beli di kantin adalah Rp2.000 per porsi Ketika harga tersebut naik menjadi Rp3.000 per porsi, sedangkan uang saku Anda tidak bertambah Apa yang Anda lakukan? Mungkin Anda akan mengganti dengan jenis minuman yang lain lebih murah Atau setidaknya Anda mengurangi pembelian Campur karena takut uang saku Anda tidak mencukupi Ini menunjukkan bahwa kenaikan harga akan menurunkan jumlah barang yang diminati Dua, harga barang substitusi dan barang komplementer Suatu barang dinamakan barang substitusi terharap barang lain apabila dapat menggantikan fungsi dari barang lain tersebut Harga barang substitusi dapat mempengaruhi permintaan barang yang dapat digantikannya Jika harga barang pengganti bertambah murah, maka barang diganti akan mengalami pengurangan permintaan Misalnya daging ayam adalah barang substitusi bagi daging sapi Bila harga barang daging sapi naik, maka daging ayam akan relatif lebih murah dibandingkan daging sapi Akibatnya permintaan terhadap daging ayam meningkat Jenis barang lain yang berhubungan erat adalah barang komplementer atau barang pelengkap Contoh, barang komplementer adalah motor dan mesin Motor tidak dapat dijalankan tanpa bensin Kenaikan harga bensin pertama-tama akan menurunkan jumlah bensin yang diminta dengan selanjutnya akan mengurangi permintaan terhadap motor Tiga, pendapatan konsumen Kecenderungan orang Bila pendapatan bertambah, permintaan akan bertambah pula Entah itu barang yang sering dibelinya atau jenis barang baru Hal ini berlaku untuk barang normal Bahwa terjadi korelasi positif antara pendapatan dengan permintaan barang Saat pendapatan seseorang meningkat, permintaan terhadap barang umumnya akan naik Barang dan jasa semula belum bisa terbeli menjadi terbeli Misalnya untuk barang sekunder dan barang mewah Pada tingkat pendapatan yang lebih tinggi, orang membeli beras dan menggunakan uangnya untuk menambah lauk pau Baik jumlah kualitas maupun varianinya Kenyang dalam konsepsi masyarakat yang berpenghasilan tinggi Sudah tidak lagi kenyang secara kualitas Tetapi dalam arti kenyang secara jijik 4. Selera konsumen Selera atau cita rasa masyarakat dapat mempengaruhi tinggi rendahnya permintaan terhadap suatu barang Misalnya ketika seseorang lebih menyukai barang bermerek Maka permintaan terhadap barang bermerek tertinggi walaupun harganya mengalami kenaikan 5. Pertambahan penduduk Pertambahan penduduk terjadi sebagai akibat dari tingkat kelahiran yang lebih besar dibandingkan dengan tingkat kematian Ada pula pertambahan jumlah penduduk karena menjadi perpindahan dari daerah lain Atau migrasi dengan adanya pertambahan jumlah penduduk Maka dapat menambah permintaan terutama kebutuhan sehari-hari Sebagai contoh adalah kebutuhan makanan pokok Misalnya makanan pokok mayoritas penduduk Indonesia adalah beras Apabila jumlah penduduk naik, otomatis permintaan terhadap beras juga meningkat 6. Asumsi terhadap perubahan harga Apabila konsumen menganggap harga satu barang terus naik Maka jumlah barang yang diminta akan naik Sebaliknya apabila harga suatu barang dianggap terus turun Maka konsumen akan menunda pembelian sampai harga mencapai tingkat terendah Faktor-faktor yang mempengaruhi penawaran Untuk melakukan penawaran, seorang produsen atau penjual perlu mempertimbangkan beberapa hal sebagai berikut 1. Harga barang itu sendiri Dalam hukum penawaran dikatakan jumlah barang yang ditawarkan dipengaruhi oleh perubahan harga barang itu sendiri Hubungan itu bersifat positif Yaitu jika harga barang naik, jumlah barang yang ditawarkan oleh produsen bertambah Tujuannya adalah untuk meraih keuntungan yang lebih besar 2. Kemajuan teknologi Kemajuan teknologi dapat meningkatkan kapasitas produksi Hal ini akan mempengaruhi besarnya jumlah barang yang ditawarkan di pasar Contohnya sebelum memiliki mesin jahit listrik Perusahaan konveksi hanya mampu memproduksi 20 potong celana per bulan Namun setelah memiliki mesin jahit listrik Produksi celana dapat meningkat menjadi 30 potong celana per bulan 3. Harga input Para produsen menawarkan dan menjual produk dengan tujuan memperoleh keuntungan maksimal Keuntungan merupakan selisih antara harga jual produk dan biaya produksi Apabila harga jual tetap membiaya produksi turun, maka keuntungan semakin besar Semakin besar keuntungan maka semakin banyak barang yang ditawarkan Dengan demikian, penurunan biaya produksi akan meningkat penawaran Biaya produksi ini dipengaruhi oleh harga-harga input yaitu upah tenaga kerja, bunga modal, sewa tanah, dan keuntungan yang ingin diperoleh oleh biara usaha 4. Jumlah perusahaan dalam industri Pada jangka pendek, jumlah perusahaan dalam industri relatif konstan Namun dalam jangka panjang mungkin ada perusahaan baru yang memasuki pasar Apabila jumlah perusahaan meningkat, maka jumlah barang yang ditawarkan meningkat Sebaliknya, apabila perusahaan kurang, maka jumlah barang yang ditawarkan akan menurun 5. Perubahan harga barang substitusi dan komplementer Apabila harga barang substitusi meningkat, maka penawaran harga barang yang diamati akan turun Hal ini karena harga barang yang diamati menjadi relatif lebih murah dibandingkan harga barang substitusinya Demikian sebaliknya, sedangkan jika harga suatu barang komplementer meningkat, maka penawaran terak barang yang diamati meningkat 6. Perkiraan harga masa depan Bagi penjual yang memiliki modal besar, mereka akan menunda penjualan barangnya jika mereka memperkirakan bahwa besok harga akan lebih tinggi daripada harga sekarang Misalnya, harga telur dalam satu bulan terakhir terus mengalami kenaikan Para penjual yang memperkirakan harga telur naik akan menurangi penawaran karena mengharapkan keuntungan yang lebih besar di masa datang 3. Hukum permintaan dan penawaran A. Hukum permintaan Anda telah mempelajari berbagai faktor yang mempengaruhi permintaan Di antara faktor-faktor tersebut, harga memberi pengaruh yang paling signifikan Hubungan yang erat antara harga dan permintaan ini merupakan hubungan fungsional atau saling ketergantungan Coba Anda perhatikan apabila ada penjual yang melakukan banting harga Apa yang Anda lihat, banyak atau sedikitlah pembelinya Anda bisa lihat reaksi pembeli yang lewat di sekitarnya Kecenderungan konsumen untuk melihat-lihat dan membeli barang yang ditawarkan dengan harga yang rendah akan lebih besar Untuk mendapatkan barang dan jasa memenuhi kebutuhan hidup diperlukan pengorbanan Dalam kegiatan ekonomi, salah satu wujud pengorbanan adalah uang yang dipakai untuk membeli Dalam hal ini, jumlah barang atau jasa yang akan Anda beli berkaitan dengan tinggi rendahnya harga barang atau jasa yang bersangkutan Kebanyakan orang akan lebih suka membeli barang yang murah atau yang harganya turun dari harga semula Potongan harga memang cara yang sangat efektif untuk menarik pembeli Terutama bagi orang-orang yang hasrat konsumsinya tinggi Hal ini menunjukkan bahwa penurunan harga yang menambah minta konsumen untuk lebih banyak membeli Apabila harga suatu barang turun, orang cenderung membeli dalam jumlah yang lebih banyak Apabila harga suatu barang naik, apa yang akan terjadi pada minat beli masyarakat Secara eksplisit, hukum permintaan berbunyi Semakin rendah harga suatu barang, semakin banyak jumlah barang tersebut yang ingin diminta Sebaliknya, semakin tinggi harganya, semakin sedikit jumlah barang yang diinginkan atau diminta Ceteris paribus adalah suatu asumsi atau anggapan bahwa semua faktor lain yang turut mempengaruhi permintaan dianggap konstan atau tidak berubah Hal lain yang diasumsikan tetap adalah satu penghasilan seseorang tetap Jika penghasilan bertambah, maka kenaikan harga tidak banyak mempengaruhi permintaan Mungkin saja, walaupun harga barang naik, permintaan suatu barang tetap karena penghasilan masyarakat bertambah Bahas selera konsumen atau kesenangan orang akan barang itu tetap Jika orang tidak lagi menyukai suatu barang, maka walaupun harga barang tersebut turun, permintaan tetap turun Tiga, tidak adanya barang substitusi baru Jika ada barang substitusi baru, maka kenaikan harga sedikit saja akan menyebabkan permintaan turun Karena orang-orang akan beralih pada barang substitusi baru Empat, jumlah penduduk tetap Artinya, tidak ada pertambahan kebutuhan penduduk terhadap suatu barang Jika jumlah penduduk bertambah, maka permintaan barang tetap meningkat meskipun harganya naik Barang-barang yang dimaksud adalah untuk kebutuhan pokok Lima, orang tidak menganggap kenaikan harga itu merupakan suatu tanda bahwa harga barang itu akan terus naik Jika demikian, orang tetap akan membeli barang yang harganya naik karena takut tidak mampu membeli di masa yang akan datang Hukum penawaran Dalam kasus permintaan, harga suatu barang berkolerasi negatif dengan jumlah barang yang diminta Sehingga apabila harga naik, jumlah barang yang diminta turun dalam kasus penawaran Berlaku hal yang sebaliknya, bagaimanakah yang sebaliknya itu? Coba perhatikan, bila harga kacang goreng naik dari 500 perbungkus menjadi 700 perbungkus Maka si pengusaha kacang goreng akan menambah jumlah barang yang dihasilkan dan ditawarkan Tujuannya jelas yaitu menambah keuntungan Saat jumlah pembeli sama dengan sebelum harga naik, keuntungan tersebut sudah mencapai 200 Sebaliknya, bila harga kacang goreng turun 500 menjadi 400 Maka pengusaha cenderung mengurangi produksi kacang gorengnya Ini juga sudah sangat jelas Tujuannya yaitu menurangi perubahan yang diberita oleh pengusaha Secara eksplisif, hukum penawaran menyatakan bahwa semakin tinggi tingkat harga suatu barang Semakin banyak jumlah barang yang ditawarkan oleh pengusaha Penawaran dapat dibedakan seperti di bawah ini Satu, dilihat dari realitas penawaran A. Persediaan Yaitu jumlah seluruh barang yang dimiliki produsen dan siap ditawarkan pada berbagai pasar B. Penawaran real Yaitu jumlah barang yang benar-benar ditawarkan untuk dijual di pasar dengan berbagai tingkat harga Dua, dilihat dari jumlah penyediaan A. Penawaran individual Yaitu penawaran yang datang dari seorang pengusaha atau produsen B. Penawaran pasar Yaitu penawaran yang datang dari beberapa pengusaha atau produsen di pasar Diga, dilihat dari jenis yang ditawarkan A. Faktor produksi Yaitu penawaran berupa tenaga alat produksi modal dan tanah yang datang dari masyarakat untuk perusahaan D. Barang konsumsi Yaitu hasil produksi perusahaan yang ditawarkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat C. Hukum penawaran dengan asumsi yang mendasarinya Hukum penawaran merupakan rumusan yang menjelaskan hubungan antara harga suatu barang dan jumlah barang yang ditawarkan perusahaan pada berbagai tingkat harga selama jangka waktu tertentu Dalam hal ini, harga barang merupakan variabel yang berpengaruh Adapun jumlah barang yang ditawarkan merupakan variabel yang dipengaruhi Hukum penawaran berbunyi Jika harga suatu barang naik C. Teris, baribus, atau keadaan lain tetap sama Jumlah barang yang ditawarkan per unit waktu akan bertambah Begitu sebaliknya Jika harga suatu barang turun C. Teris, baribus, jumlah barang yang ditawarkan per unit waktu akan turun Asumsi yang mendihukum penawaran adalah faktor-faktor lain selain harga yang mempengaruhi jumlah barang yang ditawarkan ke teris, baribus Faktor-faktor lain yang harus ditetap sama antara lain biaya produksi, harga barang lain, dan tingkat teknologi Hal yang dianalisis pada penawaran konsumen adalah hubungan jumlah barang yang ditawarkan dengan harga pasar atau hubungan antara harga pasar dan jumlah barang yang akan diproduksi dan dijual Dengan asumsi keadaan lain tetap tidak berubah Empat, fungsi permintaan dan penawaran A. Fungsi permintaan Seperti kita ketahui bersama bahwa kurva permintaan bergerak dari kiri atas ke kanan Bahwa atau sebaliknya Hal tersebut terjadi karena adanya hubungan berbalik atau negatif antara permintaan dan harga Secara matematis, persamaan untuk fungsi permintaan berlangsung Perhatikan hukum permintaan dapat dipilih sebagai berikut Keterangan I. D. Jumlah kualiti A. Konstanta B. Koefisien pengarah B. Tingkat harga Perhatikan contoh berikut agar kamu dapat menentukan seberapa besar perubahan permintaan apabila terjadi perubahan harga Suatu fungsi permintaan jika diketahui A. 4, B. 2, dan P. 10 Berapakah jumlah barang yang diminta Fungsi permintaan Ki D sama dengan A kurang B. P Sama dengan 4 kurang 2 P Sama dengan 4 kurang 2,10 Sama dengan 16 Jadi apabila harga 10 Jumlah barang yang diminta adalah 16 Jika digambarkan dalam grafik Dengan fungsi permintaan Ki D 4 kurang 2 P adalah sebagai berikut D. Fungsi penawaran Fungsi penawaran dapat dituliskan sebagai berikut Kurva penawaran bergerak dari kiri bawah ke kanan atas Baik harga dan jumlah penawaran adalah positif Artinya apabila harga naik, jumlah penawaran juga naik Dan apabila harga turun, jumlah barang yang ditawarkan juga menurun Perhatikan contoh berikut ini Diketahui penawaran suatu barang ditujukan oleh persamaan Ki S Min 6 Ditambah 3 P Berapakah jumlah barang yang ditawarkan bila harga barang yang ditawarkan adalah 300 Jawabannya sebagai berikut ini 5. Kurva permintaan dan penawaran A. Kurva permintaan Anda telah mempelajari hukum permintaan dan menyatakan jumlah diminta akan turun apabila harganya turun Gejala ini dapat digambarkan secara jelas dalam kurva penawaran Kurva permintaan merupakan kurva yang menghubungkan antara harga dan jumlah barang yang diminta Untuk membuat kurva permintaan, perhatikan data pada tabel berikut ini Daftar permintaan pada tabel dapat digambarkan dalam kurva di samping Kurva tersebut menunjukkan daerah atau kemiringan yang negatif Dimana semakin tinggi harga, semakin sedikit jumlah barang yang ingin diminta Dari daftar permintaan barang di atas, Anda dapat membuat fungsi permintaan secara sederhana Yaitu dengan mengambil dua titik ordinat Misalnya pada titik P sama dengan 1 dan pada tingkat P sama dengan 2 P1 sama dengan 1, P2 sama dengan 2, Ki 1 sama dengan 13, Ki 2 sama dengan 11 Dimasukkan dalam persamaan Jadi fungsi permintaannya adalah Ki D sama dengan 15 min 2, P B, gerakan sepanjang kurva permintaan dan pergeseran kurva permintaan Coba perhatikan gambar di samping Kurva di samping menggunakan contoh harga minyak goreng per liter Harga minyak goreng turun dari 6.000 menjadi 4.000 Sehingga jumlah minyak goreng yang diminta bertambah dari 2 liter menjadi 4 liter Jadi pada kurva gambar di atas terjadi perubahan permintaan dari A ke B Kurva tersebut menunjukkan penurunan harga minyak goreng yang menyebabkan kenaikan jumlah minyak goreng yang diminta konsumen Dengan anggapan faktor-faktor lain yang mempengaruhi seperti perubahan harga barang lain Tingkat pendapatan, intensitas kebutuhan, selera konsumen, pikiran harga masa depan, dan jumlah penduduk adalah konstan Namun apabila salah satu semua faktor tersebut berubah, kurva permintaan akan berubah Kurva permintaan akan bergeser sejajar ke kanan, atas, atau ke kiri Perhatikan kurva berikut Pada kurva di atas terlihat bahwa kurva bergeser ke kanan Hal ini berarti jumlah barang yang terjual lebih banyak Meskipun harga barang tetap Dengan harga 4.000 per liter Minyak goreng yang terjual sebanyak 6 liter Apabila kurva tergeser ke kiri, maka hanya 2 liter minyak goreng yang terjual pada harga 4.000 C. Kurva penawaran Hubungan antara jumlah barang yang ditawarkan dengan tingkat harga dapat digambarkan dalam bentuk kurva Untuk menggambar kurva penawaran, terlebih dahulu Anda harus menyusun daftar atau tabel penawaran seperti berikut ini Tabel daftar penawaran suatu barang Dari tabel selanjutnya digambarkan kurva penawaran seperti di bawahnya Anda dapat melihat bahwa kurva penawaran memiliki herang atau kemiringan positif Artinya semakin tinggi harga, semakin banyak jumlah yang dimiliki yang ingin ditawarkan Berdasarkan kurva di atas, Anda pun dapat membuat fungsi penawaran yang sederhana yaitu dengan mengambil 2 titik ordinat Misalnya pada tingkat P sama dengan 1 dan P sama dengan 2 Digerakan sepanjang kurva penawaran dan pergeseran kurva penawaran Peningkatan jumlah barang yang ditawarkan sebagai respon atas kenaikan harga apabila dinyatakan pada kurva penawaran akan menunjukkan bergerakan di sepanjang kurva penawaran Hal ini berbeda dengan kenaikan penawaran pada setiap harga atau kenaikan penawaran pada harga yang sama Ini berarti kenaikan penawaran tidak disebabkan oleh kenaikan harga barang bersangkutan tetapi oleh faktor lain yang mempengaruhi penawaran Agar Anda dapat membedakannya, coba perhatikan kurva 1 dan 2 Contoh penawaran barang sesuai dengan kurva 2 adalah produk kaos plesetan Awalnya hanya ada beberapa produsen, utamanya dari Yogyakarta yang memproduksi kaos plesetan tersebut Akibatnya harga kaos plesetan menjadi mahal Kemudian harga kaos tersebut turun seiring merebaknya produsen kaos sejenis Kurva 2 menunjukkan pada tingkat harga Rp 90.000 kaos yang ditawarkan 6 buah Turunnya harga menjadi Rp 40.000 mengaktibatkan turunnya penawaran menjadi 4 buah Perpindahan dari titik C ke D menunjukkan bahwa penurunan harga kaos menyebabkan jumlah kaos yang ditawarkan oleh produsen akan berkurang Ketika terjadi gerakan penawaran sepanjang kurva selalu dianggap Ceteris Paribus Yaitu faktor-faktor lain yang ikut mempengaruhi dianggap konstan atau tetap apabila salah satu atau semua faktor yang dianggap mempengaruhi berubah Ketua penawaran akan bergeser sejajar ke kanan atau ke kiri Anda dapat melihat pada gambar 2 Ketua penawaran akan bergeser ke kanan Jika jumlah yang ditawarkan lebih banyak pada saat harga tetap, hal ini bisa terjadi jika harga barang lain turun Dayanya produksi turun dan teknologi bertambah maju Gambar 2 menjelaskan bahwa 6 kaos ditawarkan dengan harga Rp 90.000 Setelah kurva bergeser ke kanan, pengusaha menawarkan sebanyak 7 kaos dengan harga yang sama Apabila kurva bergeser ke kiri, hanya 5 kaos yang ditawarkan pada harga Rp 90.000 D. Harga keseimbangan Suatu harga dikatakan mencapai harga keseimbangan jika jumlah barang yang diminta sama dengan jumlah barang yang ditawarkan pada waktu tertentu dan harga tertentu Jadi, secara grafik harga keseimbangan ini terjadi pada titik potong antara kurva permintaan dengan kurva penawaran Harga keseimbangan mempertemukan jumlah yang akan dibeli dan jumlah yang akan dijual Sehingga terjadi jual-beli pada harga tertentu Selanjutnya, harga tersebut menjadi harga pasar dan dapat bertahan lama Hal ini menjadi karena tidak ada alasan untuk mengubah lagi Pada harga keseimbangan, baik produsen maupun konsumen sama-sama tidak ingin menambah atau mengurangi jumlah yang dikonsumsi dan dijual Jumlah yang diminta sama dengan jumlah yang ditawarkan Fungsi permintaan dan penawaran suatu jenis barang adalah sebagai berikut Dari grafik terlihat, harga dan kuantitas output kesimbangan Harga akan seimbang pada tingkat 300 dengan output kesimbangan sebesar 9 unit Selain dengan tabel dan grafik, harga kesimbangan dapat diselesaikan secara matematis Secara matematis, harga kesimbangan dapat dicari dengan cara sebagai berikut Secara kesimbangan adalah permintaan sama dengan penawaran Dari perhitungan matematis, didapat harga kesimbangan sebesar 300 dan output kesimbangan sebanyak 9 unit barang Untuk menguji pemahaman Anda tentang penyelesaian fungsi permintaan dan penawaran Pada uraian sebelumnya, Anda telah memahami bagaimana mendapatkan titik kesimbangan Yang diperoleh dari fungsi permintaan dan penawaran Pada titik kesimbangan, harga dan kuantitas cenderung tetap Apa yang terjadi apabila pada harga tertentu jumlah barang yang akan dijual lebih banyak daripada jumlah yang akan dibeli Atau dengan kata lain, apabila penawaran lebih besar daripada permintaan Ketika QS lebih besar QD, maka yang terjadi adalah kelebihan penawaran Pada gambar dapat dilihat bahwa garis S merupakan kurva penawaran D merupakan kurva permintaan dan E merupakan titik kesimbangan harga Perhatikan gambar di bawah Apabila terjadi kenaikan harga dari 300 menjadi 400, jumlah barang yang ditawarkan bertambah menjadi 12 unit Sedangkan jumlah yang diminta berkurang menjadi 7 unit Dengan demikian, terjadi kelebihan penawaran atau sebanyak 5 unit Dengan kelebihan penawaran terhadap permintaan tersebut, akan berakibat banyak barang yang tidak dijual Agar barang tersebut dapat terjual, penjual harus menurunkan harga sampai 300 Akibatnya, barang yang ditawarkan sama dengan jumlah barang yang diminta Apabila terjadi penurunan harga dari 300 menjadi 200, mengakibatkan barang yang ditawarkan turun menjadi 6 unit Sedangkan jumlah barang yang diminta bertambah menjadi 11 unit Sehingga menjadi kelebihan permintaan atau Exit Demand sebanyak 5 unit Karena terjadi kelebihan permintaan terhadap penawaran, penjual menjadi kekurangan barang Akibatnya, pembeli saling memperlebutkan barang yang diperlukan dan terjadi kenaikan harga Kenaikan harga berlangsung tersampai kelebihan permintaan hilang, yaitu sampai harga mencapai 300 kembali Akibatnya, jumlah barang yang ditawarkan sama dengan jumlah barang yang diminta Kenaikan dan penurunan harga akan mencapai titik harga equilibrium, yaitu harga yang memasukkan pembeli dan penjual Akibatnya, jumlah barang yang diperli sama dengan jumlah barang yang ditawarkan 1. Elastisitas permintaan Elastisitas permintaan sering disebut elastis harga Elastisitas permintaan mengukur persentase perubahan jumlah barang yang diminta terhadap persentase perubahan harga barang itu sendiri Dengan kata lain, elastisitas harga merupakan proporsi perubahan jumlah barang yang diminta dibagi proporsi perubahan harga barang itu sendiri Misalnya, harga turun dari 10.000 menjadi 8.000 dan jumlah yang diminta berubah dari 5 unit menjadi 8 unit Maka, besarnya koefisien atau angka elastisnya harga sebagai berikut Angka ini disebut koefisien elastisitas Koefisien elastisitas yang diperoleh adalah negatif sebagai akibat dari korelasi negatif antara perubahan harga dengan perubahan jumlah Barang yang diminta akan tetapi tanda negatif ini umumnya dapat diabaikan Dan kita cukup menyebutkan besarnya koefisien elastisitasnya saja tanpa menyatakan minus Dari hasil pertandingan tersebut didapat angka min 1 7 per 8 Dan karena tanda minus diabaikan maka menjadi 1 7 per 8 Angka ini lebih besar daripada 1 atau EP kurut lebih 1 artinya permintaan terhadap barang tersebut ekstats Perhitungan elastisitas permintaan mempunyai beberapa kemungkinan A. Permintaan elastis Permintaan elastis menunjukkan bahwa presentase perubahan jumlah yang diminta lebih besar dari presentase perubahan harga Dengan kata lain jumlah yang diminta sangat responsif terhadap perubahan harga Contoh harga kos di suatu toko turun dari Rp20.000 menjadi Rp19.000 Dan jumlah yang diminta meningkat dari Rp200.000 menjadi Rp300.000 Maka keempatan elastisnya D. Permintaan elastis Permintaan elastis merupakan bahwa presentase perubahan jumlah barang yang diminta lebih kecil dari presentase perubahan harga Contoh harga beras turun dari Rp4.000 menjadi Rp3.750.000 Dan jumlah yang diminta naik dari Rp5.000.000 menjadi Rp500.000.000 Maka keempatan elastisnya adalah Jika Anda perhatikan bentuk kurva permintaan inelastis ini cenderung curang Semakin curang bentuk kurva permintaan suatu barang menunjukkan semakin inelastis permintaan barang itu Atau respon perubahan harga terhadap perubahan Jumlah barang yang diminta semakin kecil Barang yang permintaan inelastis adalah barang kebutuhan pokok misalnya beras Perubahan harga beras tidak berpengaruh besar terhadap perubahan permintaan terhadap beras Karena barang ini dikonsumsi setiap hari dalam jumlah dan batas tertentu Dua, elastisitas penawaran Elastisitas penawaran mengukur respon atau kepekaan jumlah barang yang ditawarkan akibat perubahan harga Elastisitas penawaran dapat diuruskan Bagaimana elastisitas permintaan, elastisitas penawaran pun memiliki beberapa kemungkinan Yaitu A. Penawaran elastis Penawaran elastis menunjukkan bahwa persentase perubahan jumlah yang ditawarkan lebih besar daripada persentase perubahan harga Contohnya harga kue di suatu toko meningkat dari 300 per potong menjadi 350 per potong Penawaran pun meningkat dari 10.000 potong menjadi 15.000 potong Maka elastisitas penawaran adalah Maka E B. Penawaran inelastis Penawaran inelastis merupakan bahwa persentase perubahan jumlah yang ditawarkan lebih kecil daripada persentase perubahan harga Contohnya harga kaustaki mula-mula 7.000, kemudian naik menjadi 7.500 Sedangkan penawarannya naik dari 10.000 menjadi 10.500 Maka elastisitas penawarannya adalah C. Penawaran elastis sesatuan Keadaan ini terjadi bila kurva penawaran membentuk sudut 45 derajat dengan sumbu horizontal maupun dengan sumbu vertikal Pada keadaan ini persentase perubahan jumlah barang yang ditawarkan benar-benar sama dengan persentase perubahan harganya Besarnya koefisien elastisitas dengan demikian sebesar 1 Sebuah radiot tape mula-mula 300 kemudian naik menjadi 350 Kondisi ini diikuti oleh kenaikan permintaan dari 6.000 unit menjadi 7.000 unit Maka elastisitas penawarannya adalah D. Elastis tak terhingga Penawaran yang elastis tak terhingga berarti penawaran berupa dengan jumlah yang tak terhingga karena perubahan harga yang sangat kecil saja Ini memang kasus yang ekstrim dan tidak ada dalam kenyataan Untuk kurva penawarannya merupa garis lurus horizontal Contoh E. Inelastis sempurna Kurva penawaran yang inelastis sempurna berbentuk vertikal Kurva ini menunjukkan jumlah yang sama Akan ditawarkan berapapun harganya Misalnya penawaran atas ikan segar Tidak dapat dilakukan penambahan penawaran ikan segar Berapapun harganya pada hari itu Karena tidak ada simpanan atau stok ikan segar Contoh C. Struktur pasar Sebagaimana diketahui Komposisi pasar diterdiri atas seluruh perusahaan dan konsumen yang ingin dan mampu membeli serta menjual barang tertentu Secara tunai maupun kredit Jumlah penjual dan pembeli antara suatu pasar dan pasar lainnya tidaklah sama Pada umumnya pasar tradisional terdiri atas banyak penjual dan pembeli Adapun pada pasar barang tertentu perbedaan penjual dan pembeli Suatu pasar akan menciptakan tingkat persaingan yang berbeda Gembaran tingkat persaingan di suatu pasar barang disebut struktur pasar Berdasarkan struktur pasarnya Bentuk-bentuk pasar dibedakan menjadi sebagai berikut 1. Pasar persaingan sempurna dan pasar persaingan tidak sempurna A. Pasar persaingan sempurna Dalam pasar persaingan sempurna Anda akan mendapati begitu banyak penjual dan pembeli Jumlah penjualan seorang pollution sangat kecil apabila dibandingkan dengan jumlah penjualan pasar yang seluruhnya Karena masing-masing penjual hanya menawarkan sebagian kecil dari suplai total Mereka tidak dapat menguasai pasar atau menentukan harga pasar Mereka hanya dapat menyesuaikan harga produksinya dengan harga pasar yang berlaku Sebaliknya jumlah pembelian seorang konsumen sangat kecil apabila dibandingkan dengan jumlah pembelian pasar seluruhnya Sebagai konsekuensinya, harga ditentukan oleh keseluruhan permintaan dan penawaran dalam pasar Bukan oleh satu atau beberapa penjual dan pembeli Persaingan sempurna merupakan struktur pasar paling ideal karena dianggap mampu menjamin terwujudnya efisiensi pasar 1. Karakteristik pasar persaingan sempurna Suatu pasar dikatakan memiliki struktur pasar persaingan sempurna jika memiliki ciri-ciri sebagai berikut A. Jumlah pembeli dan penjual banyak Di pasar persaingan sempurna terdapat banyak pembeli dan penjual Banyaknya penjual yang ada di pasar memencerminkan kecilnya bagian setiap penjual dalam menghasilkan barang dibandingkan keseluruhan yang dihasilkan di pasar Oleh karena itu, seorang penjual hanya merupakan bagian kecil dari seluruh penjual yang ada di pasar Kondisi ini menyebabkan apapun yang dilakukan produsen untuk menaikkan atau menurunkan harga di pasar Dan menaikkan atau menurunkan jumlah produk tidak akan mampu mempengaruhi harga di pasar Disinilah disebut bahwa penjual atau pembeli di pasar persaingan sempurna adalah risk taker Artinya, apapun tindakan penjual yang ada di pasar tidak dapat menentukan atau mengubah harga di pasar Harga di pasar ditentukan oleh interaksi antara seluruh penjual dan seluruh pembeli di pasar B. Barang yang diperjual belikan Semua penjual dalam pasar persaingan sempurna menghasilkan barang yang hampir sama Barang yang diperjual belikan di pasar persaingan sempurna harus sama dalam semua bagi sehingga harus dapat menggantikan satu sama lain Konsumen dapat membeli dari penjual mana saja tanpa khawatir produk antar penjual dan perbedaan C. Produsen bebas membuka atau menutup usaha Jika seseorang penjual mampu memperoleh keuntungan lebih, maka akan banyak penjual baru yang masuk ke pasar Pada membuka usaha untuk menghasilkan barang yang sama dengan penjual sebelumnya yang meraih keuntungan Hal ini berakibat pada jumlah barang yang ditawarkan di pasar meningkat Kondisi ini sedikit demi sedikit akan menurunkan tingkat keuntungan penjual Saat penjual tidak mampu lagi memproduksi barang secara efisien dan menjual produknya pada harga yang terjadi di pasar Penjual akan mengalami kerugian Saat itu penjual dapat segera menutup usahanya dan keluar dari pasar D. Pelaku pasar mempunyai informasi sempurna mengenai pasar Informasi pasar yang diakui pelaku pasar mencakup harga pasar, kuantitas, maupun kualitas barang Pembeli dianggap mengetahui tingkat harga yang berlaku beserta perubahan-perubahannya Kondisi ini menyebabkan penjual tidak dapat menjual barangnya dengan harga lebih tinggi daripada harga yang berlaku Informasi bagi penjual bisa berupa informasi mengenai perubahan harga bahan baku Perubahan upah minimum yang mempengaruhi biaya produksi dan harga jual produknya Coba Anda renungkan Apakah dalam kenyataan bentuk pasar yang benar-benar bersifat persaingan sempurna ini ada Rasanya cukup sulit untuk ditemui Bukan yang ada hanya kecenderungan ke bentuk pasar persaingan sempurna Misalnya saja pasar barang-barang kebutuhan pokok seperti pasar besar, sayur mayur, dan buah-buahan Dalam pasar besar atau sayur ran yang mendekati persaingan sempurna Jumlah produsen atau petani dan pedagang sangat banyak Dua, kelebihan dan kelemahan pasar persaingan sempurna Keadaan di pasar yang bersifat persaingan sempurna banyak digunakan sebagai pemisahan dalam analisis ekonomi Hal ini karena beberapa kelebihan dari pasar persaingan sempurna Namun demikian, pasar persaingan sempurna juga mempunyai beberapa kelemahan Kelebihan pasar persaingan sempurna A. Persaingan sempurna memaksimumkan efisiensi Dalam pasar persaingan sempurna Masuknya pengusaha baru penyebab jumlah barang yang ditawarkan akan bertambah pada harga yang sama Perusahaan-perusahaan yang ingin bertambah harus mencapai ongkos produksi minimum Dalam jangka panjang, perusahaan akan mendapat laba normal Laban normal ini terjadi jika harga sama dengan biaya produksi yang terendah Dengan demikian, efisiensi produksi selalu dicapai oleh perusahaan dalam persaingan sempurna B. Persaingan sempurna memberi kebebasan dalam bertindak Persaingan sempurna menghindari terbentuknya konsentrasi perusahaan di segolongan kecil masyarakat Tidak satu pihak pun yang mempunyai kekuasaan dalam menentukan harga dan jumlah produksi Pilihan masyarakat tidak dibatasi oleh permintaan atau asosiasi produksi Begitu pula dalam menentukan bagaimana faktor-faktor produksi digunakan Dengan adanya kebebasan dalam berproduksi, maka masyarakat memiliki pilihan membeli lebih banyak Kemudian pasar persaingan sempurna A. Persaingan sempurna tidak mendorong inovasi dalam pasar persaingan sempurna Teknologi dapat dicontoh dengan mudah oleh perusahaan lain Akibatnya perusahaan tidak memiliki keuntungan jangka panjang dari pengembangan teknologi Jika satu perusahaan dapat meningkatkan efisiensi dengan menurunkan ongkos Perusahaan lain dalam waktu singkat juga dapat berbuat demikian Selain itu, keuntungan perusahaan sangat kecil Maka perusahaan tidak bisa mengembangkan teknologinya Enggaknya produsen berinovasi menyebabkan konsumen tidak dapat memenuhi Kesebagian kebutuhannya yang semakin berkembang B. Membatasi pilihan konsumen dalam satu jenis produk tertentu Karena barang yang dihasilkan oleh produsen dalam pasar persaingan Sempurna identik satu sama lain Maka konsumen mempunyai pilihan produk yang terbatas Pilihan yang terbatas mengakibat kebanyak kebutuhan konsumen yang terbatas Dan kepuasan konsumen berkurang C. Persaingan sempurna dapat menimbulkan ongkos sosial Perusahaan dalam pasar persaingan sempurna selalu berusaha mencapai ongkos produksi yang minimal Kadangkala cara-cara yang digunakan merugikan kepentingan masyarakat Misalnya, produksi yang efisien tersebut menimbulkan pencemaran lingkungan Sehingga mau tidak mau harus dikeluarkan ongkos sosial dalam upaya menanggulangi pencemaran lingkungan Coba Anda sebutkan contoh-contoh pencemaran lingkungan yang disebabkan oleh suatu usaha produksi di sekitaran Anda B. Pasar persaingan tidak sempurna Dalam pasar persaingan tidak sempurna, ada suatu bentuk pasar yang ekstrim Yaitu pasar monopoli Bentuk yang lain adalah pasar oligopoli dan pasar persaingan monopolistik 1. Pasar monopoli Dari banyak karakteristik pasar persaingan tidak sempurna yang ada Salah satu adalah pasar dengan satu penjual dari suatu produk barang dan jasa yang tidak mempunyai produk pengganti Pengganti pasar monopoli Struktur pasar monopoli memiliki kondisi yang bertentangan dengan persaingan sempurna Dalam pasar monopoli hanya terdapat satu perusahaan atau satu penjual misalnya perusahaan listrik negara atau PLN Adalah satu-satunya perusahaan pengelolaan listrik di Indonesia Listrik adalah barang yang sangat vital dan tidak mempunyai barang pengganti yang sangat dekat Monopoli terjadi karena di pasar terdapat faktor-faktor yang menghambat yang mencegah penjual lain untuk memasuki pasar tersebut Ada dua jenis faktor penghambat yaitu penghambat teknis dan penghambat legal Faktor penghambat teknis dapat terjadi pada penjual dan mampu menghasilkan produk dengan cara-cara yang inovatif Misalnya menemukan cara berproduksi yang baru Menemukan teknologi atau menentukan faktor produksi yang baru Sedangkan faktor penghambat legal muncul bila penjual tunggal menghasilkan dan menjual produk dengan memberikan hak monopoli oleh pemerintah untuk menghasilkan dan menjual produk tersebut Pemberian hak monopoli oleh pemerintah kepada penjual akan menutup kemungkinan penjual lain untuk menghasilkan dan menjual produk tersebut Contohnya adalah perusahaan listrik negara PLN yang diberi kekuasaan tunggal oleh pemerintah untuk mendistribusikan listrik di seluruh tanah air Faktor penghambat legal yang lain adalah apabila penjual tunggal menghasilkan produk dengan pemberian hak patent oleh pemerintah untuk menjual produk tersebut Hak patent adalah hak yang diberikan oleh pemerintah kepada seseorang atau produsen yang berhasil menemukan sesuatu yang sangat bermanfaat Seperti cara berproduksi baru, teknologi baru, atau faktor produksi baru Pemberian hak patent akan menutup kemungkinan penjual lain untuk menghasilkan produk tersebut Karateristik pasar monopoli Karateristik pasar monopoli sangat berbeda dengan pasar persaingan sempurna A. Hanya terdapat satu perusahaan dalam pasar monopoli Hanya ada satu perusahaan dengan demikian barang dan jasa yang dihasilkan tidak dapat dibeli di tempat lain Pembeli tidak mempunyai pilihan kecuali membeli dari perusahaan monopoli Cara-cara penjual pasal penuhnya ditentukan oleh perusahaan Selain itu, jika hanya ada satu perusahaan atau penjual maka kualitas barang kurang bagus karena tidak ada barang lain sebagai saingannya B. Tidak adanya barang pengganti yang mirip Barang yang dihasilkan perusahaan monopoli tidak dapat diganti oleh barang lain dalam pasar Aliran listrik adalah contoh barang yang tidak mempunyai barang substitusi yang mirip Mungkin Anda berpikir bahwa lampu minyak dapat menggantikan fungsi penerangan listrik Lampu minyak tidak dapat menggantikan listrik karena tidak dapat menghidupkan alat-alat listrik lain C. Adanya hambatan untuk memasuki industri Adanya hambatan untuk memasuki industri merupakan ciri sekaligus penyebab terbentuknya pasar monopoli Tanpa sifat ini, pasar monopoli tidak akan terbentuk jika tidak ada hambatan memasuki industri Keuntungan perusahaan monopoli akan menarik perusahaan lain untuk memasuki industri tersebut D. Perusahaan merupakan penentu harga Sebagian satu-satunya perusahaan dalam pasar, perusahaan monopoli dapat menentukan harga pasar Permintaan yang dihadapi perusahaan sama dengan permintaan pasar secara utuh Sehingga hukum, permintaan juga berlaku baginya Perusahaan hanya bisa memperbanyak kuantitas barang yang dijual jika dia bisa menurunkan harga E. Promosi dan iklan kurang diperlukan Karena tidak ada saingan lain di pasar, perusahaan tidak perlu menarik pembeli dengan cara beriklan Namun, iklan dapat dibuat untuk menjaga hubungan baik dengan pembeli Bisakah Anda menyebutkan contoh iklan jenis ini dari televisi, radio atau surat kabar yang pernah Anda lihat Kelebihan dan kelemahan pasar monopoli A. Kelebihan pasar monopoli 1. Perusahaan monopoli memperoleh keuntungan lebih sehingga memiliki dana untuk melakukan penelitian dan pengembangan 2. Hasil dapat berupa peningkatan kualitas produk, teknik produk, atau penciptaan produk baru 3. Adanya efisiensi usaha karena skala produksi yang besar Efisiensi ini dapat dilakukan melalui spesialisasi pekerja, pembelian bahan mentah dan dalam jumlah besar, penggunaan teknologi masal, dan sebagainya B. Kelemahan pasar monopoli 1. Monopoli menyebabkan distribusi pendapat menjadi lebih tidak merata Monopoli mendapat keuntungan di atas normal Dan ini hanya dinikmati oleh pengusaha monopoli atau pemenang sahamnya 2. Hak eksklusif Yang diberikan pada perusahaan tunggal belum tentu menjamin bahwa harga ditetapkan pada tingkat terendah Walaupun perusahaan dapat mencapai sekali ekonomis, bisa jadi perusahaan menetapkan harga tinggi karena sadar bahwa ia menguasai pasar Ketiga, masyarakat tidak memiliki banyak pilihan dalam mengonsumsi barang dan jasa Halnya terbatas pada hasil produksi perusahaan monopoli 2. Pasar oligopoli Di beberapa sektor bidang usaha industri manufaktur, perkebunan, pertambangan, serta perdagangan besar Anda akan menjumpai beberapa perusahaan besar yang dominan Perusahaan-perusahaan ini disebut perusahaan oligopoli Perertian pasar oligopoli Pasar oligopoli merupakan pasar yang terdiri atas beberapa atau jumlah kecil penjual saja Sementara itu banyak sekali konsumen atau pembeli Karena jumlah produsen sedikit, maka kegiatan usaha suatu perusahaan akan berpengaruh pada kegiatan perusahaan yang lain Pada dasar oligopoli, perusahaan dapat bersaing secara langsung namun dapat pula melakukan penggambungan antar-barger Apabila dalam pasar tersebut terdiri atas dua orang produsen disebut pasar duopoli Contoh pasar duopoli adalah pasar sistem komputer atau software Yang sampai sekarang hanya dikuasai oleh dua sistem yaitu Linux dan Windows saja Sekala ekonomi serta adanya kegiatan merger atau penggabungan perusahaan merupakan dua penyebab utama terbentuknya pasar oligopoli Kegiatan penggabungan usaha bertujuan mengabungkan perusahaan yang semula bersaing agar dapat menguasai pasar Sekala ekonomi membuat perusahaan mampu memproduksi output secara efisien Sekala ekonomi dapat tercapai jika ada kemajuan teknologi Perusahaan biasanya mulai dengan teknologi sederhana Kemudian terjadi kemajuan teknologi berupa pembelian mesin-mesin berkapasitas besar Perusahaan biasa memproduksi lebih banyak dengan biaya rendah Karakteristik pasar oligopoli Pasar oligopoli banyak dijumpai di negara yang maju karena teknologi sudah sangat modern Teknologi modern mencapai efisiensi jika jumlah produksi besar sekali Keadaan ini menimbulkan kecenderungan berkurangnya jumlah perusahaan Karakteristik pasar oligopoli antara lain A. Hanya dapat beberapa perusahaan Jumlah perusahaan sedikit antara 2-20 perusahaan dalam suatu negara Masing-masing perusahaan mempunyai pengaruh atas harga dengan mengubah jumlah yang ditawarkan Karena jumlah perusahaan sedikit maka terdapat saling ketergantungan antara perusahaan yang ada di pasar Misalnya jika ada suatu perusahaan menurunkan harga maka perusahaan lain akan bereaksi dengan cara yang berbeda-beda Ada yang ikut menurunkan harga ada pula yang mengeluarkan produk tandingan B. Menghasilkan barang homogen dan berbeda corak Barang-barang yang dijual belikan ada yang bersifat homogen atau sama dan ada yang berbeda corak atau terdiferensiasi Jika barang bersifat homogen, persaingan lebih banyak bersifat harga Sedangkan jika barang berbeda corak, persaingan lebih banyak bersifat persaingan bukan harga C. Terdapat hambatan masuk ke dalam pasar hingga hanya ada sejumlah kecil perusahaan dalam pasar tersebut D. Perusahaan oligopoli perlu melakukan iklan Iklan secara terus menerus sangat dipengaruhi oleh perusahaan yang menghasilkan barang berbeda corak Kegiatan promosi secara aktif ini bertujuan menarik pembeli baru dan mempertahankan pembeli lama Sarana beriklan dapat dengan media elektronik seperti radio, televisi, internet, media massa, dan ruang publik Kelebihan dan kekurang kelemahan pasar oligopoli A. Kelebihan pasar oligopoli Karena perusahaan-perusahaan oligopoli mencoba menghindari persaingan harga, maka mereka lebih memusatkan diri pada persaingan bukan harga Hal ini mendorong mereka mengadakan pengembangan teknik produksi serta perbaikan kualitas produk penemuan baru tidak bisa cepat ditiru atau diimbangi B. Kelemahan pasar oligopoli Dalam pasar oligopoli, harga barang cenderung lebih tinggi daripada persaingan sempurna Hal ini terjadi apabila ada kesepakatan beberapa perusahaan oligopoli untuk mengendalikan harga dan produksi Kebutuhan akan iklan juga menaikkan biaya produksi hingga lebih tinggi di atas biaya rata-rata minimum Tiga, pasar persaingan monopolistik Pasar persaingan monopolistik pada dasarnya berupa pertengahan di antara dua jenis pasar yang ekstrim yaitu persaingan sempurna dan monopoli Pengertian pasar persaingan monopolistik Dapatkah Anda membayangkan konsep pasar persaingan monopolistik? Coba perhatikan dalam kehidupan sehari-hari Misalnya untuk kendaraan bermotor Beberapa perusahaan mengeluarkan jenis sepeda motor sama yang dibedakan oleh ciri-cir tertentu seperti warna dan model Persaingan monopolistik menunjukkan pada bentuk pasar di mana terdapat banyak penjual dan produsen Barang yang diperjual belikan tidak homogen tetapi sengaja diperbedakan Melalui berbagai macam promosi penjualan, sebenarnya barang-barang tersebut dapat saling menggantikan tetapi konsumen mempunyai preferensi produk dari suatu perusahaan Karakteristik pasar persaingan monopolistik Ciri-ciri pasar persaingan monopolistik yaitu A. Terdapat banyak penjual Terdapat banyak penjual dalam pasar namun tidak banyak seperti pasar persaingan sempurna Produksi perusahaan relatif sedikit dibandingkan dengan keseluruhan produksi dalam pasar Tidak ada satu pun dari penjual tersebut yang dominan dibanding yang lain B. Barangnya bersifat berbeda corak Ciri ini merupakan sifat yang penting di dalam pasar persaingan monopolistik Perbedaan corak ini menyebabkan barang dalam persaingan monopolistik bukan mengganti sempurna tetapi sebagai pengganti dekat Perbedaan corak produk ini meliputi ciri-ciri fisik, pembungkusan atau kemasan jasa pasca penjualan dan cara pembayaran C. Perusahaan mempunyai sedikit kekuasaan mempengaruhi harga Berbeda dengan perusahaan dalam pasar persaingan sempurna Perusahaan dalam pasar persaingan monopolistik masih bisa mempengaruhi harga Kekuasaan ini bersumber dari sifat barang yang berbeda corak Perbedaan corak ini membuat konsumen bersifat memilih Misalnya konsumen lebih menyukai sabun merk X daripada merk Y Apabila perusahaan menaikkan harga, ia masih bisa menarik pembeli walaupun jumlahnya tidak sebanyak semula D. Tidak ada hambatan untuk memasuki industri Untuk memasuki pasar, perusahaan pendatang harus memproduksi barang yang lebih menarik daripada yang sudah ada Penggunaan iklan akan efektif untuk menyakinkan konsumen Hambatan yang dihadapi tidaklah seberat dalam pasar oligopoli atau monopoli Tetapi juga tidak semudah seperti pasar persaingan sempurna E. Penggunaan promosi penjualan sangat efektif Untuk mempengaruhi cita rasa pembeli, para pengusahaan melakukan persaingan bukan harga Caranya antara lain dengan memperbaiki mutu dan desain barang Melakukan kegiatan iklan yang terus menerus, memberi bonus penjual, dan sebagainya Kelebihan dan kelemahan pasar persaingan monopolistik A. Kelebihan pasar persaingan monopolistik 1. Setiap perusahaan persaingan monopolistik akan berusaha memproduksi barang yang mempunyai sifat khusus Sehingga konsumen menerima imbalan berupa tersedianya bermacam-macam mutu, model, dan warna dari barang-barang yang dihasilkan persaingan monopolistik Konsumen bisa memilih barang-barang yang dikandaki sesuai dengan selera dan uang yang dimiliki Sehingga memberikan kepuasan yang tinggi Apabila barang-barang tadi dihasilkan oleh pasar persaingan sempurna Maka tidak ada pilihan lagi bagi konsumen karena jenis barang-barang sama persis atau homogen Kedua, dari segi distribusi pendapatan pasar persaingan monopolistik lebih merata karena tidak ada perusahaan yang dominan dan tidak dapat keuntungan Kemana dengan distribusi pendapatan pada pasar persaingan monopolistik? Coba Anda dibandingkan dengan distribusi pendapatan pada pasar monopoli B. Kelemahan pasar persaingan monopolistik 1. Perusahaan dalam persaingan monopolistik umumnya kurang kecil sehingga masih bekerja kurang efisien dalam memanfaatkan sumber daya ekonomi dibanding dengan pasar monopoli 2. Konsumen masih harus membayar harga barang yang lebih tinggi dari biaya marginal atau MC untuk menghasilkan barang tersebut Sebaliknya, tenaga kerja dibayar hanya setinggi MC yang lebih rendah dari nilai barang yang diproduksi atau harga Hal ini karena P lebih besar MC Jadi, ini mirip pasar monopoli tetapi dalam derajat atau tingkat yang kecil 2. Peran IPT terhadap perubahan jenis dan struktur pasar Teknologi merupakan perkembangan suatu media atau alat yang dapat digunakan dengan lebih efisien, guna memproses setiap serta mengendalikan suatu masalah Asal kata teknologi adalah teach, yang berarti serangkaian prinsip atau metode rasional yang berkaitan Pembuatan suatu objek atau kecapepan tertentu atau pengetahuan tentang persipiransi atau metode dan seni Istilah teknologi sendiri untuk pertama kali dipakai oleh BILIPS pada tahun 1706 dalam sebuah buku berjudul Teknologi Deskripsi tentang seni-seni, khususnya mesin Semacam kemajuan teknologi A. Kemajuan teknologi yang bersifat netral Terjadi bila tingkat pengeluaran lebih tinggi dicapai dengan kuantitas dan kombinasi faktor-faktor pemasukan B. Kemajuan teknologi yang amat tenaga kerja Kemajuan teknologi yang terjadi sejak akhir abad ke-19 Banyak ditandai oleh meningkatnya secara cepat teknologi yang amat tenaga kerja dalam memproduksi sesuatu mulai dari kacang-kacangan sampai sepeda hingga jembatan C. Kemajuan teknologi yang hemat model Fenomena yang relatif langka, hal ini terutama disebabkan karena hampir semua riset teknologi dan ilmu pengetahuan di dunia dilakukan di negara-negara maju Yang lebih ditinjuk untuk menghambat tenaga kerja bukan modalnya Ada berbagai pendekatan dalam penghambat kemampuan teknologi A. Teknologi sebagai black box Hubungan antara perubahan teknologi yang terjadi dengan pertumbuhan ekonomi tidak sering diperbincangkan Model dari kegiatan ekonomi lebih ditekankan pada analisis permintaan dan penawaran Model serta teknologi sedang teknologi sendiri sebagai bagian yang tidak penting Sekedar kotak hitam B. Aliran neoliberalisme dan aliran strukturalisme Pendekatan yang diajukan oleh aliran neoliberalisme untuk menguasai teknologi adalah dengan melakukan integrasi asing Dilakukan melalui penanaman modal asing atau linsi Haliran strukturalis lebih mengutamakan pembentukan kemampuan teknologi dalam negeri dengan jalan Teknologi cell learning Pendekatan alternatif Pengembangan teknologi secara serius Beberapa sifat inovasi teknologi adalah A. Inovasi teknologi bersifat tidak pasti B. Inovasi teknologi baru membutuhkan adanya penguasaan ilmu pengetahuan, investasi tinggi, keterampilan, dan fasilitas lainnya C. Perkembangan R dan D lebih banyak ditentukan oleh kesediaan fasilitas laboratorium dibandingkan penemuan secara individual Tahapan penguasaan pengetahuan ada tiga yaitu imitasi, invensi, dan inovasi Teknologi asing dan kemampuan teknologi A. Penanaman modal asing akan tertarik melakukan investasi secara langsung kepabila pengpangsa pasar dari negara tujuan investasi dianggap potensial Adanya insentif pajak atau tax holiday yang diberikan pemerintah akan semakin menarik minat perusahaan asing B. Negosiasi dalam transfer teknologi Kebijakan yang diterapkan untuk menghambat masuknya model asing secara langsung terbukti telah mampu membentuk pergaining position C. Keunggulan dan kelemahan kebijakan menghambat Untuk menunjukkan kebijakan keperluan syarat tertentu antara lain Membangun kemampuan yang berkaitan dengan kemampuan menggunakan teknologi yang telah ada Dan kemampuan memilih waktu yang tepat dalam menerapkan kebijakan untuk menghambat masuknya model asing secara langsung D. Pendidikan dan pelatihan Pengembangan teknologi juga dapat dilakukan melalui kegiatan pendidikan dan pelatihan Dalam beberapa hal, teknologi disebut sebagai salah satu alat atau penentu letak struktur pasar sebuah industri Semakin baik teknologi yang dimiliki oleh sebuah perusahaan Maka semakin berkemungkinan perusahaan tersebut masuk ke dalam pasar monopoli Sebaliknya, semakin rendah teknologi yang dimiliki oleh sebuah perusahaan Semakin mungkin ia berada di pasar persaingan sempurna Dan apabila sebuah perusahaan memiliki teknologi yang ketinggalan atau tertinggal Maka berkemungkinan ia keluar dari pasar Begian dan terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya Selamat menikmati